Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini saya perkenalkan ini Rangga Dianti Arno, dia sudah dua kali mengerjakan. Ini anak saya yang pertama. Jadi saya bicara soal teater dulu. Jadi intinya adalah kalau kita bicara soal teater, maka teater bisa juga disebut seni pertimbangan. Dan kemudian teater itu tidak akan berjalan kalau tidak punya tiga hal. Tiga hal itu yakni, ini selalu saya bicara kemana-mana bahwa pertama adalah sempat. Kedua adalah pekerja. Dan ketiga, seringkali dilupakan penonton. Kurang lebih begitu. Dan kami melakukan ketiganya menjadi sesuatu yang utuh. Kalau kita bicara soal tempat, tempat itu bisa di mana saja. Bisa di lapangan bola atau alun-alun terbuka. Bisa saja di tempat yang utuh. Terus kemudian pada zaman dahulu itu mereka bermain di tempat yang terbuka dan tempat yang tertutup. Rasa-rasa kalau misalnya teater rakyat itu kan biasanya di lapangan. Dan itu terkeliling. Itu yang pertama tempat. Yang kedua, pekerja. Pekerja itu antara lain yang kita kenal adalah sutradara. Dan kemudian aktor. Ada aktor, ada sutradara, pementasan bisa berjalan. Tapi kalau tidak ada tempat, nggak mungkin bisa berjalan. Kan kira-kira begitu. Dan kemudian sutradara itu ada asisten biasanya. Asisten atau kalau di saya itu saya menggunakan co-direktor. Jadi dia mewakili saya kalau melatih pemain. Dan kita mengurusi mereka. Mengurusi permainan mereka. Dan kemudian ada kru. Betul-betul. Kru itu misalnya adalah baik di tempat terbuka atau tempat tertutup. Ada saja. Dan mereka itu adalah petugas yang mengurusi dekorasi dan artistik. Itu menyebutnya scenographer. Atau kalau dulu penata artistik. Kira-kira begitu. Terus kemudian set dan dekor itu ada tugasnya. Terus harus ada yang bikin properti kalau memang properti dibutuhkan. Harus ada yang membangun set dekor. Itu kami butuhkan juga. Dan harus ada properti di panggung kalau memang properti itu ada. Dan itu yang mengurusin properti itu kami sebut sebagai master prop. Ya dia betul-betul mengurusi properti saja. Kemudian mau lengkap lagi. Ada penata panggung. Kita sebutnya street manager. Seperti itu. Manager panggung. Dan tukang tutup layar, tukang tutup buka layar itu juga ada. Seperti itu. Kemudian pengarah teknik. Jadi kalau misalnya dia berhubungan dengan listrik, berhubungan dengan set dekor, dia akan mengarahkan itu. Nanti diukur. Ukuran peranjang berapa, ini berapa, segala macam itu harus dilihat. Kemudian ada juga penata suara. Itu kita sebutnya penata akustik. Penata suara kan bisa butuh, kalau kami itu butuh mikrofon di sini. Udah lama sih mikrofon di sini. Karena biasa di sini atau di sini. Kira-kira. Seperti itu. Terus kemudian ada penata busana. Orang kalau di panggungan pasti nggak selanjang. Pasti kan ada penata busana dan itu bekerja menurut naskah. Seperti itu. Terus kemudian ada penata makeup. Penata makeup itu kalau saya, misalnya saya sekarang sudah tua ya, tapi ketika muda itu butuh tua. Itu di makeup selebihnya rupa. Sehingga dia menjadi tua dan berkarakter. Kira-kira begitu. Kemudian rambut juga. Dicata itu kan. Jadi semuanya itu ada yang disebut pimpinan produksi. Kira-kira seperti itu. Mungkin saya saja ada penata musik. Kalau saya dari, bukan dari awal, dari pemerintahan yang kedua, itu penata musik saya. Udah ada empat penata musik saya. Yang pertama adalah Mbi Shenur, adiknya Riven Shenur. Sekarang masih bekerja di film. Yang kedua adalah Hari Rusli. Hari Rusli udah wafat. Tapi dia sudah mengerjakan di teater koma itu sekitar 8 produksi. Yang ketiga, Idrus Madani. Idrus Madani sekarang aktif di TV. Sebagai pemain utama dan tidak bekerja lagi. Terus yang terakhir, itu adalah Fero Adrianus. Itu empat. Bayangin. Jadi itu yang sekarang, yang bekerja sih Fero Adrianus sekarang. Seperti itu. Dan kemudian, pemusik itu bisa macam-macam. Kalau Hari Rusli dari Bandung itu, dia bisa bawa musik 12 orang, 10 orang. 10 orang paling sedikit. Kadang-kadang 12 orang. Terus kemudian, ada koreografi. Betul-betul. Jadi kalau misalnya pemusik itu memberikan sesuatu, koreografi harus diatur di bikin rupa. Dan saya memang menggunakan itu tidak sejak awal, sejak tahun 1977. Seperti itu. Terus kemudian, tata gerak itu. Sekarang ini, itu ada yang maya. Jadi multimedia. Saya tidak menggunakan multimedia dulu. Tapi ketika multimedia itu menjadi sesuatu yang penting, karena dengan adanya multimedia, itu saya tidak lagi membuat seluruh properti. Jadi seluruh properti kan banyak banget. Misalnya Samekengkai. Eh bukan Samekengkai. Si Jinkui. Itu kan dua babak. Saya bikin empat si Jinkui. Yang pertama, lima jam. Yang kedua, empat setengah. Yang ketiga, empat setengah. Yang terakhir, sekitar empat setengah. Itu empat setengah jam. Istirahatnya satu kali. Saya pernah nonton Kabuki, itu istirahatnya dua kali. Ini satu kali. Itu, dua babak, babak satu itu harus dekat panggung. Karena babak dua di luar. Saking banyaknya. Benar-benar saking banyaknya. Dan multimedia, kalau saya dua hari apa, paling enggak sesengahnya itu, saya cuma bikin multimedia, bikin dekor seperti itu. Tidak lagi membuat properti. Tapi kalau multimedia dilakukan, orang harus, paling enggak ada skin of driver, multimedia, penata lampunya harus bagus. Kalau penata lampunya enggak bagus, jangan harap itu multimedia muncul. Kira-kira seperti itu. Jadi paling tidak diatur sedemikian rupa. Kemudian, ada penata grafis. Dari dulu penata grafis saya banyak. Sekarang ini, yang ngurusin penata grafis adalah anak saya, namanya Raja Sika, Sika lah. Dia ngurusin buku acara, segala macam, dan juga unkaos. Dan macam-macam. Ada keamanan, ada dokter, ada akser yang menjaga penonton, dan ada urusan keuangan. Itu kru. Bayangin. Jadi, tadi saya bilang, ada tempat, tadi saya bilang, gimana saja bisa, kemudian ada pekerja, pekerjanya seperti itu. Saya melakukan itu dari sejak awal. Betul-betul dari sejak awal. Jadi, tidak semua melakukan itu. Tapi intinya adalah, kalau kalian bikin sesuatu, berdasarkan kemampuan saja. Jangan dipaksa. Kemampuan kalian punya uang, segala macam itu yang dilakukan. Dan kemudian, ada penonton. Benar-benar ada penonton. Itu, apa ya? Ya harus ada. Kalau misalnya, pembaca puisi, itu kan bisa saja di lemari, segala macam. Tapi kalau teater itu latihan, coba tanya Ibu Sinta, itu latihannya berapa bulan. Berapa bulan. Dan itu harus diberikan kepada penonton. Penonton itu nanti ada kritik. Kemudian dari kritik itu akan ditulis di koran. Segala macam seperti itu. Jadi, kira-kira seperti itu sebetulnya. Jadi, tiga hal itu harus dipikirkan. Tempat, pekerja, dan penonton. Kemudian, kalau kita bicara, di dunia ini ada tipe setara. Tipe setara sastra drama. Itu paling tidak. Ini dua dulu. Yang pertama adalah, mungkin saudara-saudara sudah tahu, tragedi. Tragedi itu, itu dari dua kata Yunani. Tragos dan Ode. Yang artinya adalah, kalau kita bicara soal, Tragos itu kambing. Dan kemudian Ode itu nyanyian. Jadi, ketika orang bicara soal teater, itu adalah nyanyian kambing. Itu menurut Yunani. Tapi paling tidak, dan biasanya, untuk tragedi itu, kisah berakhir duka. Tapi kan, apa bedanya itu kambing sama Saniwara kita? Tapi barangkali, kambing sering berduka mungkin. Seperti itu. Kira-kira. Dan kemudian, jadi ketika tragedi itu terjadi, biasanya maut menjemput. Maut menjemput toko utama di akhir lakon. Tragedi. Yang kedua, barangkali juga saudara-saudara tahu, ini komedi. Itu dua itu. Jadi, komedi itu, itu kisah yang penuh sawah dan gembira dan kemudian berakhir dengan suka cita. Seperti itu. Dan memiliki bobot pertentangan, gerak laku yang menyerahkan atau memantulkan kekebiraan. Itu banyak sekali contohnya. Nanti saudara-saudara bisa melihat bahwa di dalam perjalanan sejarah teater di dunia ini, dan jika dilihat bentuk dramatiknya, ada tujuh. Sebelum kita masuk ke penyucar darahan. Itu tujuh itu, bentuk drama, bisa dilihat sih di mana-mana. Sebetulnya kalau kalian punya buku. Saya yakin saudara-saudara punya buku. Yang pertama adalah seragikomedi. Itu campuran seragikomedi dan komedi. Kemudian yang kedua, itu artinya tanis dan tawa dicampur jadi satu. Itu macam-macam sih. Trilogi opera kecoa itu masuk ke situ. Yang kedua adalah melodrama. Melodrama itu, penonton harus dikuras air matanya. Betul-betul. Dan biasanya dipadu dengan musik. Kemudian melodrama sangat populer pada abad 19, itu kira-kira 1840. Itu nampaknya bertahan. Ingat ini, kalau kita lihat drama-drama Korea itu kan melodrama semua. Di sini juga begitu. Di televisi seperti itu. Melodrama itu kurang lebih seperti itu. Dan ciri-ciri melodrama adalah berasal dari drama musik. Jadi musik digunakan sebagai penambah emosi. Yang sederhana. Kemudian macam-macam. Dan kemudian intinya adalah kalau ada melodrama, orang biasanya menangis. Seperti itu. Yang ketiga, fars. Fars itu gerak disajikan berlebihan. Kita pernah memetaskan macam-macam dari cetokoma. Artinya bergerak tidak wajar. Tapi itu disebutnya pergerakan tidak wajar itu disebut stilasi. Artinya digerakkan seperti itu. Jadi fars itu macam-macam seperti itu. Terus kemudian ada parodi. Parodi itu banyak dilakukan oleh penulis-pulis Yiannis. Biasanya kalau ada penguasa yang menguasai kita itu, itu diparodikan. Jadi intinya berbeda dengan penguasa yang sebenarnya. Seperti itu. Terus kemudian ada satir. Ini satir itu dari satirikon itu dari bahasa Yunani itu disebut satirikon. Jadi cemohan atau ejekan terhadap tokoh atau keadaan yang terjadi pada saat ini. Itu biasanya ledekan. Yang keenam, musikal. musikal itu saya pernah nonton di Broadway, saya pernah nonton di BSN gitu kan. Itu musikal. Sekarang ini kalau kita lihat Broadway itu mati. Benar-benar mati. Tapi saya pikir itu untuk sementara. Kalau kita lihat dari zaman dulu yang namanya Sandiwarat tetap dipergunakan sebagai bahan macam-macam. Sebelum asahi. Seperti itu. Yang ketujuh. Yang ketujuh, yang keenam tadi. Yang ketujuh adalah opera. Opera itu nyanyi semua dan ada musiknya. Tidak ada. Kalau musikal itu ada kata-kata kemudian nyanyian. Kalau opera dinyanyikan semua dengan musik yang macam-macam. Contohnya Verdi atau segala macam itu bisa membuat seperti itu. Jadi kira-kira itu yang ada di dunia ini. Nanti dilihat saja di itu. Terus kemudian oke. Saya akan membahas sebelum masuk itu saya akan membahas tentang saya akan membahas soal pandemi paling enggak. Jadi di masa pandemi itu apa yang harus dilakukan oleh orang jater sekarang ini. Kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh orang jater adalah digitalisasi. kita tidak berhubungan. Tester koma itu bikin sampai kengtai itu dari Maret tahun lalu 2020 diundur menjadi Juli eh menjadi menjadi Juni bayangin diundur terus kemudian diundur lagi tahun depannya tahun apa namanya Januari diundur lagi Juli bayangin itu sudah diundur-undur dan itu kami utang karena kepada penonton karena penonton sudah 50% tiketnya sudah terjual dan sedikit sekali yang mengembalikan tiketnya. Kan gila itu. Jadi mereka memang rindu pada apa namanya Sandi Bara yang dibikin oleh kater koma seperti itu. Itu bayangin digitalisasi. Nanti Mas Rangga akan menjelaskan apa itu digitalisasi. Saya kan berkisah. Saya ini Ratna Riantero dan Dr. Saiful Anwar itu mendirikan kater koma tahun 1 Maret 1977. Usia kater koma sekarang ini sudah 44 tahun. Ya Maret ini. Ya seminggu lagi itu kira-kira begitu. Jadi Dr. Saiful Anwar sangat sakit. Dia stroke kemudian nggak bisa jalan. Tapi dia tuh mungkin terlalu asik belajar sehingga dia menjadi dokter. Tapi luar biasa. Jadi sebenarnya tiga orang itu. Kemudian yang lain-lain kabung. Dan pentas kami yang terakhir di Geraha Bakti Budaya Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjukti itu gedung itu sudah dihancurkan sekarang ini. Saya tidak tahu katanya mau dibangun. Saya juga nggak tahu. Tapi mudah-mudahan dibangun lebih lama. seperti itu. Dan itu adalah pementasan yang ke 159. Jadi selama 77 sampai 21 itu pementasan yang ke 169 biasanya satu tahun pernah 45 kali, 4 kali, sekarang cuma 2 kali saja. Kenapa? Karena kami nggak punya biaya. Seperti itu. Terus itu dipentaskan pada tanggal 8 sampai 17 November 2019. Sutradaranya nggak diantikan. Jadi dia terakhir. Terakhir ketika kami bikin itu langsung dihancurkan. Habis itu nggak ada lagi gedung itu. Saya seperti itu. Jadi penyutradaranya itu penyutradaranya yang kedua. Yang pertama adalah anti-Goneo. Seperti itu. Itu tahun berapa saya lupa. 2011. Jadi hingga 2021 kami sudah berpentas 169 produksi. Tapi sekarang masih aktif Alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena kami punya anggota yang setia. Betul-betul. Itu yang setia dan kemudian ayo ada duit nggak ada duit kumpul gitu kan. Kumpul. Bikin pementasan. Ya seperti itulah. Kemudian mereka bersetia. Pentas yang berikut ini ya tadi itu akhir Maret 2020 Ciputra Artpreneur sampai Kengtai itu produksi yang 160 habis Rangga itu ada 160 kemudian kami undur Lakon akan berpentas. Ya karena kami undur kami akan Juli. Tapi Bapak Doni itu menyebut bahwa katanya nanti tanggal 7 Khusus Corona nggak ada. Alhamdulillah kalau memang betul nggak ada. Ya bisa aja dengan kata lain kami bisa mundur lagi September. Tapi kita masih tetap membuat sampai Kengtai pada 10 sampai 11 Juli 2021. Tadi saya sebut usia kami sudah 44 tahun. Kami selalu berpentas. Jadi 2 kali karena memang kami nggak punya lagi duit untuk mengokosin itu. Nah sejak pandemi diumumkan maka apa boleh buat? Kami sejenak berhenti. Betul-betul berhenti. Gitu. Terus kemudian kami mengira penyakit itu tidak akan lama usianya. Betul-betul tidak akan lama usianya. Paling sekitar 3 atau 5 bulan. Pemerintah pasti sanggup menangani. Kami percaya. Tapi ternyata tidak. Hingga sekarang nyawa manusia menjadi taruhannya. Dan kami sangat berduga cita. Kemudian kami betul-betul tidak berbuat sampai Maret kalau tidak salah Maret April. Kemudian ayo kita kumpul masa kita diam saja kumpul. Teman-teman kumpul dan ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan. Betul-betul. Dan buat saya menulis drama itu adalah hal yang terpenting. Itu saja. Buat saya. Jadi tadi saya sebutkan Mbak Sinta saya punya 22 naskah yang belum dipentaskan. betul-betul belum dipentaskan. Jadi saya menulis itu dari pagi itu jam 9 sampai jam 6. 8 jam kira-kira. Itu Sabtu Minggu Libur. Tapi kadang-kadang Sabtu Minggu saya nulis. Karena sudah di kepala ya harus nulis. Seperti itu. Pekerjaan ini menulis itu buat saya itu sangat berguna. Betul-betul sangat berguna. Ini pekerjaan yang membuat saya sehat. Betul-betul saya sehat. Dan saya lakukan dengan penuh cinta. Kecintaan itu penting. Kalau saudara melakukan apa saja cinta itu menjadi bagian yang membuat kita hidup. Seperti itu. Kemudian ya tadi saya sebutkan saya punya 22 lakon drama itu lakon drama itu ada yang 4,5 jam ada yang 2,5 jam ada yang 2 jam ada yang 30 menit ada yang monolog kira-kira seperti itu. Dan bayangin saya berhenti dulu menulis drama udah 22 kan masih banyak yang belum pentas sekarang ini saya menulis sebuah novel sebuah novel itu dari satu buku itu bisa kalau di halaman saya bisa 350 itu bisa 400-500 itu itu belum belum selesai baru baru satu baru dimulai kira-kira 2 minggu yang lalu udah saya tulis seperti itu dan apa namanya menulis bagi saya sekarang ini sangat penting betul-betul sangat penting oke saya sangat percaya teater itu tidak akan mati sudah terbukti teater hidup dan berpartisipasi dengan masyarakat sejak sebelum masehi gila hingga kini jadi seluruh dunia membutuhkan teater ya Broadway betul tadi saya sebutkan mati tapi sementara kalau corona nggak ada mungkin dia akan hidup itu kira-kira begitu nah tindakan saya yang lain itu bukan hanya menulis itu kan yang lain adalah pasti saya minum vitamin itu kan pasti itu kemudian berjemur 15 menit pasti itu setiap hari itu jalan kaki keliling rumah paling tidak 30 menit itu jadi saya hitung aja berapa-berapa 30 menit dan kemudian santai dan bahagia itu merupakan kebahagiaan yang tersendiri jadi untuk santai dan bahagia itu memang diperlukan sesuatu supaya kita bisa santai dan bahagia satu kalau keluarga mendukung Bu Ratna senyum terus aku tetap jalan lah kira-kira begitu sebagai istri gitu kan jalan terus anak-anak juga apa namanya kebahagiaan yang lain lah tuh apa kami melakukan pembentasan iya betul-betul tadi kan saya sebutkan bahwa ketika kumpul banyak sekali yang bisa kita lakukan jadi awalnya kami menayangkan lakon yang sudah pernah dipentaskan jadi dari yang lalu itu sekitar 7 7 naskah yang sudah dipentaskan di tim maupun di kedung senia itu kira-kira begitu lalu pada waktu itu kami menggarap lagu-lagu di dalam naskah itu saya menulis sekitar 100 lagu itu baru 4 nanti akan tambah lagi kira-kira begitu dan kemudian dinyanyikan oleh penyanyi bukan oleh aktor drama penyanyi penyanyi benar ada Gabriel Harrianto ada macam-macam kira-kira seperti itu kemudian kami menggarap 4 lakon pendek 4 lakon pendek itu cuma 30 menit paling kira-kira 9 halaman 10 halaman kira-kira seperti itu itu pada waktu itu apa namanya disudradarai oleh Ohan Adi Putra ini juga co-director saya terus disudradarai oleh Budi Ros disudradarai oleh Ranggarian Terno pada sebelum itu dia menulis aska kemudian disudradarai oleh dia sekarang 2021 kami tengah berlatih untuk memenaskan sebuah lakon judulnya Sawitri itu kira-kira 82 menit jadi Sawitri itu gini jadi ada perempuan ada seorang Putri Raja karena dulu ibunya juga memilih suaminya jadi Putri Raja dia berikan untuk memilih suami dia keliling 4 bulan akhirnya ketemu suaminya tapi dibawa pulang bukan dibawa pulang diberitahu sama ayahnya bahwa yang dipilih adalah seorang Raden Setiawan itu tiga penujung bilang jangan hitung yang dipilih harusnya orang lain kenapa karena tiga hari setelah dikawinkan nyawanya dicabut seperti itu dan kemudian dia akan melawan itu akan melawan takdir itu jadi dia dicabut kalau zaman dulu namanya Batara Yama Dipati itu maut itu dia mengikuti Batara Yama Dipati terus nah terus kemudian akhirnya Batara Yama Dipati ngomong udah deh kalau memang terus yaudah aku kasih hadiah kamu nah mengapa Batara Yama Dipati begitu ketika di kayangan di sana dia punya istri itu kemudian ada cowok datang naga Tatmala namanya itu anaknya anaknya naga yang berkuasa di laut itu selingkuh seperti itu kemudian dicerekan oleh Batara Yama Dipati jadi sejak itu dia ngomong kalau ada orang yang setia kepada suami saya akan memberinya hadiah nah itu makanya ketika Sawitri itu dicabut dia mengikuti terus gitu nah terus di apa kemudian dia bilang bahwa apa namanya dia kasih hadiah si Sawitri yang bilang kalau boleh bapak dari yang dicabut nyawanya itu karena buta itu melek lagi dikasih tetap aja ikut dia udah terus terakhir dia bilang sekarang ikut terus dia ngomong udah kamu tetap ikut oke saya kasih hadiah sekarang sebut dia bilang saya kalau boleh dapet anak yaudah udah aku kasih 40 udah kan terus kemudian si Sawitri bilang ya tapi kan suami saya sudah dicabut jadi paling tidak kalau udah dicabut ya bagaimana mungkin saya bisa membuat anak kalau gak ada suami apa gak bisa cari laki-laki lain enggak satu-satunya suami yang saya cinta adalah dia kesel si Batara yang mendebatin udah lah kalau hidup lagi hidup lagi seperti itu ceritanya seperti itu tapi menurut saya ini lakon ini ada di Candi Panataran jadi bicara soal kesetiaan istri terhadap suami gitu kira-kira begitu jadi mengapa saya bikin kita ini kan betul-betul kalau tidak apa namanya kalau tidak mengurus diri sendiri bisa bisa mati kira-kira begitu oleh Corona jadi saya membuat itu paling kira itu dibikin sebagai sebuah apa namanya sebuah pemikiran kira-kira begitu jadi sawit itu 85 menit akan direkam nanti di Gedung Senian tanggal 14 Maret itu kira-kira begitu jadi penayangannya saya gak tahu tapi intinya lakon yang ditayangkan sekarang ini itu gratis betul-betul gratis jadi ada empat naskah ada monolog bayangin monolog saya tulis sendiri itu jadi nanti ada monolog saya Buratna Mas Barkah itu akan main ketiga itu semacam biodata tapi buruk untuk drama itu semua pembentangan untuk ulang tahun teterkoma gratis tidak bayar seperti itu kalau dulu kan masih dibayar karena dalam rangka ulang tahun teterkoma K44 seperti itu kira-kira terus oke ketika berlatih dan pembentasan kami menggunakan visual jadi orang permainan atau acting itu berjalan tapi wajah tetap kelihatan kadang-kadang tetap ini tetap ada seperti itu itu bloknya diatur berjauhan biar orang tahu di masa pandemi ini teterkoma pernah mengerjakan pembentasan gitu seperti itu karya seperti ini mungkin akan kami teruskan jadi ini yang kedua yang pertama tahun tahun lalu gitu ini yang kedua itu dengan naskah baru gitu betul-betul naskah baru bukan naskah lama ini program digitalisasi tentu saja saya tetap bersanggung jawab terhadap hasil akhir kami menggelar setiap pentas jadi setiap pentas yang paling-ngang monolog di sanggar keterkoma sempit sih itu 7x12 terus kemudian kami punya lampu pokoknya kalau lampunya nggak ada kami akan sewa lampu seperti itu ada penataan suara untuk para aktor listrik kami tambah kuatnya itu dan penataan kamera juga ada itu dikerjakan oleh apa Rasata Tandrika gitu dia jadi dia ngurusin di jalan apa namanya buah acara sama juga sekarang dia lakukan itu dia memang sekarang justru dia lulusan apa namanya psikologi Rasjika itu lulusan psikologi tapi kerjanya sekarang apa namanya gratis ya sudah lah memang itu kan pilihan ya nggak apa-apa jadi pengedit lakon juga dia itu kira-kira begitu oke kira-kira pentas tahun ini untuk tahun 44 itu tidak dijual dan gratis saya tahu apapun yang dilakukan oleh orang-orang teater di seluruh Indonesia betul-betul pada masa pandemi ini pastilah memerlukan biaya betul-betul memerlukan biaya dari mana biaya ini coba dari mana saya sangat tidak tahu apa dari kota apa dari pemerintah daerah dari pusat atau dari para menteri tidak tahu saya jadi kalau saya bilang lagi kalau Dewan Keselian setiap kota melihat itu itu kan macam-macam di Jakarta di Malang di Jogja segala macam itu seperti itu kadang-kadang yang tidak punya biaya seperti itu jadi kalau dia itu dipikirkan saya sangat berterima kasih betul-betul betul-betul seluruh pentas lakon biasanya ditonton secara gratis jarang yang bayar jarang ada 1-2 bayar tapi juga sangat murah biasanya antara 50 sampai 75 itu kira-kira seperti itu nah kemudian apa namanya kalau biaya latihan orang-orang teater seluruh Indonesia itu paling tidak ditanggung oleh kota masing-masing kota masing-masing kalau Dewan Keselian Alhamdulillah tapi kan saya tidak tahu nah kalian kasihan kalau mereka itu sudah pandemi ngongkosin itu kadang-kadang juga gratis segala macam itu repot banget jadi saya pikir saya sih melihat itu sebagai sesuatu yang sangat penting oke apakah saya misalnya nih sampai kayak tadi undur sampai Juli 2021 misalnya kalau itu tidak jadi tadi saya bilang mungkin September apa saya bikin apa bikin lagi sudah sudah ada saya bikin sebuah lakon dipentaskan lakon itu namanya judulnya karena saya bicara soal cinta saya judulnya cuma cinta-cinta ada seorang tokoh namanya cinta dan lakon itu berdurasi hanya 1 jam 30 menit 30 menit rumahnya banyak banget dan ini kisah yang sangat luar biasa kalau misalnya sampai tidak jadi saya akan bikin itu 1 jam 30 menit itu sumber lakonnya itu datang dari sebuah kisah hebat karya dokter Aiz Al-Karni judulnya La Tahzan La Tahzan itu itu pengerjainya adalah jangan bersedih kira-kira begitu itu novel dalam bahasa Arab dan sudah diterjemahkan saya tidak mengacu pada cerita itu seluruhnya tapi sumbernya dari situ kemudian lakonnya diambil menurut penulis novel itu Al-Karni itu jangan bersedih itu apa yang seharusnya kita syukuri sekarang ini kadang kita melupakannya jadi ada satu kalimat begini tidak ada yang wajib kita syukuri kecuali kepada Tuhan yang Maha Esa kita wajib bersyukur kepadanya bayangin jalan kaki itu kaki itu diperhitungkan oleh Tuhan supaya kita bisa jalan tangan begini-begini itu diatur oleh yang di atas jadi kenapa kita masih bersedih kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa siapapun dia itu kira-kira seperti itu dan lakon ini lakon ini sumbernya dari siapa itu dari sahabat saya Al-Marhum Hari Rusli itu kan dan dulu dia pernah mengumpulkan banyak pengamen di Bandung jalanan dikumpulin terus kemudian paling tidak dikumpulin supaya dia nyanyi dan main musik dengan bagus itu ini lakon bersumber dari kisah itu udah jadi kira-kira seperti itu oke saya ini sudah banyak nyutrodara ini betul-betul hitung saja hingga 2021 169 lakon 4 disutradara orang lain berarti ada 165 lakon gitu betul-betul di panggung besar rata-rata gitu jadi dengan banyak pemain rata-rata seperti itu durasi kadang-kadang 4 atau 5 jam jarang saya membuat sebuah lakon yang 3 jam atau 2 jam setengah jadi biasanya paling 3 jam segala macam seperti itu jadi 4 ya gitu memang tidak pernah berhenti saya betul-betul tidak pernah berhenti makanya kelompok ini saya beri nama teater koma betul-betul teater koma koma itu artinya never ending betul-betul never ending gitu tiada henti tidak mengenal titik gitu itulah yang saya harapkan selalu mudah-mudahan mereka tetap jadi oke sekarang yaudahlah pandemi tetap aja kita jalan dengan berbagai cara satunya adalah digitalisasi tadi artinya segala cara penyutradaraan sudah saya gunakan betul-betul sudah saya gunakan nah kalau ditanya ketika menyuntutradaraan ini saya menggunakan teknik apa ya banyak betul-betul banyak saya cuman tidak tahu sudah banyak banget gitu banyak sekali saya sudah lupa betul-betul sudah lupa dari tahun 77 saya berarti kan menyuntradaraan teater koma dari umur saya 28 macam-macam ada yang pernah saya tidak memberitahu judul tidak memberitahu saya berikan satu tematik gitu kepada mereka oke tematiknya ini saya merasa bahwa dunia ini adalah rumah sakit jiwa silahkan jadi dua minggu mereka pergi ke Malang-Malang ada yang ke Bogor ada yang ke Grogol ada yang ke Malang ada segala macam dua minggu kemudian kumpul mereka presentasi apa yang mereka lakukan gitu kadang-kadang satu hari satu kadang-kadang satu orang aja karena banyak banget dan dia ada satu orang nangis dulu nangis saya tanya nangis terus-terusnya nangis presentasinya nangis seperti itu gitu nah kemudian saya bilang oke dari yang kalian ada silahkan kalian paling tidak saya akan menulis berdasarkan itu jadi itu satu bulan satu bulan semuanya terus saya mulai menulis raskah udah selesai saya presentasi kepada mereka dikritik saya tulis lagi baru sesudah itu saya mulai memilih pemain itu udah pernah saya lakukan yang lain-lain itu udah kadang-kadang seperti itulah kira-kira seperti itu jadi saya bekerja di teater sejak 1966 udah 50 tahun lebih betul-betul 50 tahun lebih di Cirebon ketika saya masih SMA lalu saya menulis dan tahun ini usia saya 72 tahun jadi Juni itu nanti akan 70 insya Allah kalau masih sehat saya 72 tahun ya saya di tetra koma aja udah 44 tahun betul-betul udah 169 produksi jadi begini saja Bapak-Bapak Ibu-Ibu kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang terhormat itu bertanya silahkan bertanya kalau saya bisa menjawab Alhamdulillah saya akan menjawab tapi kalau saya tidak bisa menjawab benar-benar Bapak-Bapak Ibu bisa menjawab karena saya sudah lupa jadi jadi itu dulu yang ingin saya bahas nanti kan dalam pertanyaan mungkin ada pertanyaan kemudian apakah koronavirus akan pergi saya tidak tahu tapi saya yakin virus itu akan pergi dan kita kembali sehat amin terima kasih untuk itu dan silahkan bertanya terima kasih Pak Nano mungkin itu tadi beberapa penyampaian dari Pak Nano yang tadi diawali betapa ada tiga hal penting di teater yang harus diperhatikan sebelum kita memulai kemudian bagaimana Pak Nano membagi pengalaman dalam membuat pertunjukan di masa pandemi atau mungkin lebih dikenal itu dengan digitalisasi teater koma ya Pak ya kemudian ada beragam hal yang dibicarakan sama Pak Nano terkait pendekatan yang dilakukannya yang sudah begitu banyak hal-hal yang dilakukan selama menitah darai mungkin seperti yang tadi sudah diinformasikan sama Pak Nano juga kali ini saya akan membuka sesi tanya-jawab kepada para peserta disini sudah ada sekarang 36 peserta yang bergabung saya akan membuka sesi tanya-jawab jadi mungkin saya bisa meminta kepada para peserta yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur rice hand jadi bisa menggunakan fitur rice hand kawan-kawan nanti operator kami akan menuliskan namanya di chat atau misalnya bisa juga kawan-kawan menuliskan namanya di chat untuk kami tentukan urutan bertanyaannya jadi silakan kawan-kawan jika ada yang ingin bertanya tapi dimengerti ya apa yang saya ucapin tadi kurang lebih kurang lebih silakan tanya ini ada dari Mbak Nadia Siregar dari Manupuari mungkin saya persilahkan kepada Mbak Nadia Siregar untuk bertanya silakan Mbak di unmute mic-nya baik salam kenal untuk semua yang ada di Zoom Meeting kali ini terima kasih juga untuk saya ucapkan kepada Kalat Theater Kak Sinta sutradara terbaik yang pernah saya kenal dan juga Karini yang masih sempat mengajak saya untuk mengikuti Zoom Meeting sedikit cerita pernah saya bergabung di Kalat Theater Bapak dan salam kenal juga untuk pembicara di sore hari ini Bapak Nano yang luar biasa menurut saya sudah umur Pak Nano tapi semangatnya luar biasa sekali Pak apresiasi kepada materi di sore hari ini yang sekian lama saya baru-baru mendapatkan materi lagi nih Pak dari Kak Sinta sama Karini gini Pak kami di Papua ini mungkin dari penjelasan yang Bapak sampaikan itu sangat sangat mendapatkan banyak informasi tentang teater tetapi kami di Papua ini secara teori pun juga sangat kurang sekali Pak ya secara teori kurang kemudian informasi kurang kemudian peminat teater sangat kurang di Papua Pak jadi kami pun saya pernah mengikuti beberapa lomba tentang media teater rakyat Pak dari provinsi Papua Barat perwakilan dan kami mengikutinya di beberapa provinsi terakhir di Palembang Bapak saya ikut 2009 kalau tidak saya 2016 Pak kemudian yang saya rasakan dari teman-teman yang ada di Papua adalah kami tidak mendapatkan materi tetapi kami belajar secara otodidak Bapak jadi kendala kami di Papua itu bagaimana menumbuhkan rasa cinta teater di Papua apalagi materi yang sangat jarang kemudian pencinta teater yang sangat jarang jadi informasi yang kami dapatkan saja sudah sangat jarang sekali Pak jadi banyak sekali kendala kami yang ada di Papua bagaimana menumbuh kembangkan atau mencintai teater itu sangat susah karena memang menurut saya itu di Papua menurut saya teman-teman di Papua tidak tertarik dengan teater mungkin bahasa kasarnya seperti itu jadi bagaimana kami yang sudah belajar secara otodidak mengajak teman-teman itu untuk mengikuti atau mencintai teater itu sangat susah jadi mungkin ada masukan buat kami jadi kami sebenarnya mau ajak teman-teman yang di Papua tapi menurut saya teman-teman di Papua itu kurang cinta dengan teater dan tadi Bapak bilang bagaimana kita suka kalau kita tidak cinta Pak ya kayak gitu jadi bagaimana bagaimana caranya untuk sebenarnya mengajak dulu Bapak ya bagaimana untuk mengajak mereka cinta sama teater mungkin itu Pak pertanyaan dari saya atau mungkin Bapak kasih masukan kepada kami karena saya juga ingin menumbukan teater di Papua itu sangat susah Bapak kebetulan Bapak adalah materi terbaik yang pernah saya dengar sangat sekian lama Pak ya salam kenal kami dari Papua Barat Bapak dari Sorong Manokwari semoga umur panjang kita bertemu Bapak itu moderator terima kasih mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Nano silahkan Pak bagaimana menciptakan atau menumbuhkan daya tarik serta kecintaan pada teater khususnya tadi disampaikan di wilayah Manokwari atau Papua langsung dijawab ya saya pernah oh silahkan Pak Nano langsung dijawab saja langsung dijawab oke saya pernah ke Jaya Pura saya pernah ke Merope saya pernah ke apa namanya report macam itu ya jadi memang Papua itu luar biasa sekali kalau untuk saya jadi sebetulnya kalau dari saya kelompok kecil aja dulu kita gak perlu kelompok besar kelompok kecil bisa paling gak berapa orang gitu ya kira-kira berapa orang dan kemudian apa namanya dari kelompok kecil itu apa namanya otak itu dibikin sedikit rupa mungkin kalau nanti pelan-pelan itu ya itu akan lebih besar lagi dan memang kalau kita lihat memang dimana-mana seperti itu lalu keluhannya adalah peminat kurang itu teater juga gak diminati oleh yang lain udah apa-apa jadi kalau saya bilang di apa namanya di kita itu tidak tidak banyak gak usah tidak banyak satu aja buat orang buat kelompok itu itu mungkin akan berharga jadi setiap setiap di teater koma selalu ada murid baru ada murid baru dan itu biasanya kalau sekarang ini sudah berapa belas gitu ya itu apa namanya setiap tahun itu ada gitu terus kemudian apa sekarang ini anggota terakhir si 2015 jadi itu kan kadang-kadang ada satu tahun ada ada yang lima tahun segala macam perekrutan pertama banyak banyak yang menangkar tapi akhirnya saya pilih itu cuma sekian tapi misalnya cuma mili 15 orang satu aja udah cukup satu orang itu udah cukup betul itu kira-kira begitu jadi apa namanya kelompok kecil aja jadi dasar pikiran itu yang digarak oleh masing-masing tapi memang aduh gak mungkin bisa ngambil orang lain ya dari luar kota ya gitu ya gak apa-apa diantara itu yang paling banyak membaca siapa kira-kira dari Nadira dari Nadira yang paling banyak membaca Nadira Mbak Nadia kira-kira yang paling banyak membaca paling dia banyak bukunya gitu kan dari buku-buku itu kemudian transfer kepada orang-orang lain kira-kira begitu kira-kira Nadira seperti itu baik siap ya baik sudah jam benar ya memang dari kelompok kecil tapi memang diusahakan ini Pak harus besar nanti ya ya Pak harus besar tapi Pak dia kelompok harus besar gak usah yang lain-lain kira-kira begitu Pak Nurul terima kasih Pak Nadia dan Pak Nurul selanjutnya saya persilakan kepada kawan Raihan Robi untuk membuka mic-nya dan silahkan pertanyaan ya silahkan oke terima kasih Pak Nurul Inayah selamat sore Pak Ananum Mas Rangga Mbak Sinta terima kasih pas kelas Nandri Arno pada sore hari ini pertama saya mau cerita dulu Pak Anan jadi di tahun 2018 saya berkumpul ke Pusat Dokumentasi Sastra Hapi Asin pada saat itu saya mengunjungi admin di sana dan saya ingin membaca naskah Naskah Jawa Pak waktu itu karena saya menonton YouTube dan sangat sayang sekali saya baru menyukai teater akhir-akhir ini oh iya sebelumnya maaf saya Raihan Robi saya dari Sastra Indonesia Indonesia Yogyakarta masih mahasiswa dan saya setengah jam saya menunggu diambilkan naskah tersebut lalu admin dari Perpusaka Abiasin membawa naskah Opera Kejawa yang pada saat itu saya sedikit agak-agak agak-agak bingung Pak karena saya ingin ingin membacanya dengan sebagainya karena saya suka halaman pertama sudah cover dari naskah itu sudah cocot sudah probek dan sebagainya dan saya agak merasa saya sudah menunggu setengah jam lebih dan saya membuka halaman per halaman lalu saya ingin memfotokopi saya ingin memfotokopi naskah ini tapi kata orang-orang di HBS mereka bilang tukang fotokopinya sudah lama tidak masuk kalau mas mau baca naskahnya difoto saja pakai HP saya kebingungan saya memfoto naskah Opera Kejawa satu per halaman lumayan banyak lalu saya membeli buku Pak Nano juga yang naskah tali-tali saya melihat sangat saya sangat takjub dengan Pak Nano di usia yang sekarang juga sudah menulis naskah lapon pada tahun ini saja sudah 22 wah itu Alhamdulillah banget dan yang jadi keresahan saya adalah saya melihat Indonesia entah akhir-akhir ini atau beberapa tahun sebelumnya jarang mengadakan apa ya jarang mengadakan mungkin sayembara naskah lakon gitu seperti yang di DKJ DKJ pada awal-awal lalu sangat-sangat sulitnya untuk menemukan apa ya namanya menemukan naskah-naskah yang itu sebenarnya patut untuk dijadikan perkembangan sejarah naskah-naskah lapon di Indonesia ada banyak sekali naskah-naskah lapon yang itu cuma sekedar pdf di internet dan tidak dan lagi-lagi tidak lengkap dan lagi-lagi tidak lengkap dari kecenderungan saya baca di buku tali-tali ini Pak Nano awal-awal menulis yang sepanjang malam melakukan sepanjang malam saya sangat-sangat menikmatinya tentang seorang pelacur yang menukasinya lalu ada ada seorang kakek lalu Ardi dan sebagainya lalu ada seorang buta yang nyasar berkali-kali itu Pak itu sangat-sangat mengkritik sekali bagi saya Pak lalu kecenderungan yang saya lihat adalah di awal-awal Pak Nano menulis naskah karena ini 1968 sampai 1973 Pak Nano menulis dengan mungkin mohon maaf kalau salah Pak tapi saya melihatnya di awal-awal tanpa musikal gitu Pak tanpa musikal dan baru setelah naskah selanjutnya yang apa namanya dia yang diurapi itu ada semacam paduan suara gitu Pak yang kalau kata T.S. Eliot bilang di Moodle in the Cathedral dia cukup suka dengan memasukkan apa ya namanya drama bukan drama saja seperti ucapan-ucapan British yang dinyanyikan itu lalu saya membaca disini ada yang dia diurapi terus masuk ke apa namanya malas komedi bermusik dan sebagainya nah mungkin bisa diciptakan Pak Nano bagaimana awalnya Pak Nano yang menulis mungkin kayak realis mungkin gitu masuk ke sebuah teater komedi bermusik seperti Pak Nano bilang di dalam maskanya yang mulai menjadi apa ya mulai menjadi ciri khas dari Pak Nano dan yang mungkin pada saat itu pada tahun 1960-an 70-an lakon-lakon di Indonesia lebih cenderung lakon-lakon absurd lakon-lakon absurd yang lakon-lakon absurd yang ya yang seperti itu Pak dan ya mungkin seperti itu terima kasih Pak Nano Pak Nurrinaya Pak Sinta Mas Rangga terima kasih Mas Rehan mungkin dari Pak Nano silahkan bisa dianggapi terima kasih Pak Rangga Robby Anda membaca kali-kali itu ya itu memang saya tulis tahun 1968-73 saya menulis pertama kali itu 1967 itu tulisannya adalah Masa Hari Sore Bersinar Lembayu itu saya kasih ke Arifin Senor pada waktu itu dia kan baru dari Solo kemudian ke Jakarta dia bilang Arifin Senor bilang tulisannya bagus jadi paling tidak kalau kamu terus nulis itu saya sangat beruntung kemudian dari situ akhirnya saya menulis jadi jadi Arifin Senor dia ngomong begitu nah itu Masa Hari Sore Bersinar Lembayu itu kemudian dipentaskan oleh Teater Maja Jakarta itu jadi Miswar itu masih muda dia masih jadi jagoannya gitu kan kemudian kan jadi Wakil Gubernur di Bandung itu masih muda jadi saya kenal dia dari mulai kecil dari mulai baru lulus baru lah kira-kira begitu dan memang kalau kita lihat jaman-jaman itu adalah jaman-jaman yang semua absurd saya harus bilang saya pernah bertengkar sama ikran negara di sebuah apa apa namanya di sebuah majalah namanya aktuil waktu itu tahun-tahun itu loh jadi dia bicara ini saya bicara ini pokoknya apa yang kami lakukan itu adalah sesuatu yang juga patut dicatat sebetulnya seperti itu jadi ada tiga tiga ini tiga nomor tuh tiga nomor gitu saya ngomong apa ikran ngomong apa ya ikran luar biasa sekali lah kami sekarang bersahabat itulah kurang lebih seperti itu tapi pada waktu itu bersengkar jadi apa namanya kalau misalnya opera kecoa itu ada mungkin kasih tahu aja alamatnya nanti kami kirim jadi itu sudah dicetak berkali-kali terakhir itu cetak oleh Jogja juga namanya itu dikumpulkan apa namanya bom waktu opera kecoa opera julini itu kan seperti itu itu satu satu bendel itu kira-kira dan itu saya minta kepada mereka udah gak ada lagi udah habis lah katanya begitu jadi tapi kalau misalnya itu Mas Rahan tuh nanti berikan nanti akan kami kirim ini ya supaya paling tidak untuk opera kecoa dulu ya gitu ya itu bisa diberitahu itu jadi jangan sampai covernya copot gitu kan gak enak gitu dan memang betul saya dulu pernah diminta untuk rapat gitu ya itu zaman tahun berapa gitu saya bilang kalau zaman dulu kan masih ada Saimbara Naskalakon berkali-kali saya jadi juri gitu kan seperti itu saya dulu awalnya Saimbara Naskalakon menang lima kali terakhir itu menang nomor pertama tapi kemudian saya jadi juri itu gak ada lagi saya bilang kenapa tidak dibikin sebuah Saimbara terus ada jawaban itu saya lupa siapa yang ngomong itu gak ada gunanya waktu itu saya lupa siapa yang ngomong karena pada Yunani Naskalakon dari Sobocles segala macam itu ikut Saimbara Naskal dan mereka menang sampai sekarang apa namanya lakon-lakon itu abadi jadi Sobocles segala macam Eropides itu Naskalakon kalau misalnya kita lihat dari empat penulis Yunani itu semua punya ada yang seribu ada yang lapan ratus Naskalakon tapi tidak semuanya ada dan itu semuanya ikut Naskalakon dan menang sekarang abadi terus saya saya ngomong begitu tapi tetap aja tidak dilakukan itu sampai sekarang juga tidak ada atau juga dulu radar Pancadahana saya juga selalu jadi juri itu Naskalakon itu dan itu penting tapi sekarang rupanya radar sudah tidak punya uang untuk bikin seperti itu akhirnya tidak melakukan itu tapi saya pernah diajak rapat dan saya ngomong begitu tapi paling tidak kita lihat saja Yunani itu seperti itu masa dia bilang tidak ada gunanya kan aneh pada waktu itu tapi ya sudah lah itu sudah dilupakan tapi apa namanya nah malas itu malas itu kan pernah dibikin sebuah festival di UIN di Universitas Islam Jakarta itu kan malas itu saya lupa Naskahnya betul-betul saya lupa jadi ketika orang-orang datang ke sini ini malas yang mana ya Naskah saya lupa terus dia cerita ada Naskahnya bayangin dari mana dapetnya betul-betul dari mana dapetnya jadi tolong ceritain itu cerita tenang apa sih dia ceritain dan itu malas dipentaskan dengan sangat bagus ada berapa Naskah saya jadi itu kan biasanya mereka setiap tahun ada ada apa namanya ada festival dan itu Naskah yang juga dipentaskan oleh mereka dengan sangat bagus bingung kan padahal ini saya tulis tahun berapa ceritanya tentang apa itu saya lupa betul-betul saya lupa diceritain pada waktu itu terus kemudian mereka mementaskan macam-macam lagi lah segala macam itu dan mereka ada juga yang Katolik gitu ya mereka nggak mau ubah loh bener-bener jadi mereka pentaskan seperti itu gitu jadi aneh sih saya pernah menulis sebuah drama itu sebetulnya untuk Katolik juga tapi kemudian ada seorang di TV itu jadi Islam luar biasa banget kok bisa diubah seperti itu loh artinya kan Naskah itu kan sebetulnya abadi di apa namanya temanya nggak berubah tapi bisa dibikin sedemikian rupa sehingga Naskahnya nyampe ke penonton seperti itu kira-kira begitu Pak Rangrodi kasih tau aja alamatnya ke Rangga nanti kita coba kirimkan kepada Pak Rangga kira-kira begitu oke terima kasih Pak Nano tapi mungkin yang tadi juga sempat dibahas mengenai saat pertama Pak Nano menulis Naskah saat pertama Pak Nano menulis Naskah kemudian sampai akhirnya menitradarai dari teater koma hingga saat ini tentu saja ada proses-proses yang terjadi Pak Nano misalnya mengapa kemudian bentuk pertunjukan dari teater koma itu kurang lebih saya pernah membaca di wawancara Pak Nano itu memadukan ada lima unsur ada seni perang kemudian nyanyi musik lalu ada humornya ada tarian juga tadi itu sempat dibahas oleh Mas Raihan bagaimana proses kemudian mendapatkan satu bentuk yang menjadi khas dari teater koma mungkin sedikit bisa dibagi Pak apalagi juga Bapak sempat banyak berkeliling di Indonesia untuk mempelajari beragam teater rakyat atau teater tradisi di berbagai tempat di Indonesia Pak mungkin bisa dibagi di Indonesia oke oke saya itu keliling Indonesia itu habis satu tahun saya belajar apa saja di situ saya pelajari tapi memang benar itu semuanya itu dari teater rakyat sebetulnya jadi kalau kita lihat itu kan paling tidak ada humor ada acting ada pencak biasanya pencak silat gitu kan biasanya terus kemudian ada humor itu menjadi sesuatu yang penting dan kemudian ketika saya membuat teater koma itu muncul itu saya mengambil goro-goro goro-goro itu wayang sebetulnya goro-goro itu wayang jadi kalau dalam wayang itu dari jam 12 sampai jam 1 itu namanya goro-goro dan itu dari situ panah kawan akan ngomong dan biasanya dia mengkritik mengkritik bukan pemerintah lah pokoknya yang kira-kira penguasa yang tidak bagus itu dikritik seperti itu itu goro-goro dan pada saat itu saya melihat bahwa goro-goro itu membuat mereka tertawa sebetulnya mereka tertawa tapi pada akhirnya saya 6 kali di Bredel sama pemerintah betul-betul di Bredel sama pemerintah ya gak apa-apa gitu kan itu Bredel pertama itu maaf-maaf-maaf tahun 78 itu pementasan yang kedua bayangin itu di Bredel dan gak boleh jadi saya pentas di tim sama di UI pada waktu itu di jalan di WNJ itu terus saya gak boleh mentas di Jogja di Surabaya dan Bandung itu kira-kira begitu itu apa namanya pemerintah yang pertama padahal goro-goro saya berharap mereka akan ketawa sampai ternyata ternyata dia ketawa itu kan itu zaman itu kan Pak Harto gitu kan ya apa apa ya menjadi sesuatu terus kemudian sampai Kengta itu juga hampir dilarang betul-betul dilarang padahal itu kan kalau kita sekarang ini ini sekarang ini itu wayang itu menjadi sumber kreatif saya jadi Cina itu juga menjadi sumber kreatif saya kalau kita bicara soal wayang itu oh pejabat yang kotor pejabat yang bersih ada semua disitu saya bisa ngambil Cina lebih lagi itu jadi makanya saya bilang siapa dari wayang itu ada kira-kira 8 apa 9 naskah ya kira-kira itu dipetaskan oleh teater koma kalau dari Cina dari Cina itu saya bikin sampai Kengta saya bikin si Jin Ki 4 saya bikin ular putih itu kan itu ada 6 juga ya kira-kira seperti itu dan itu bicara tentang pejabat yang bagus atau pejabat yang gelek ada semua disitu jadi 2 itu sumber caya wayang sama Cina kira-kira seperti itu dan humor itu menjadi bagian yang sangat penting jadi jadi kurang lebih seperti itu Mbak Mbak Nudul sumber saya dari situ lah kira-kira gak ada yang lain terima kasih Pak Nando nah ini masih ada yang mau bertanya silahkan mungkin kepada Mbak Widianti Domi bisa silahkan unmute mic-nya Mbak dan silahkan saya bertanya ya terima kasih untuk kesempatannya perkenalkan nama saya Widianti Domi saya asalnya dari Universitas Pelita Harapan saya masih mahasiswa saat ini saya ingin meminta pendapat kepada Bapak tentang sebuah pementasan yang ingin dibuat oleh fakultas saya gitu jadi berkaitan dengan digitalisasi teater yang Bapak jelaskan tadi teater saat ini juga punya banyak inovasi agar tetap bisa menjalankan rutinitasnya di masa pandemi begitu nah jika yang ditayangkan teater koma beberapa kali ini adalah tayangan yang ditayangkan di Youtube kemudian direkam gitu ya Pak namun saya punya permasalahan yang berbeda dimana kami ingin menampilkan teater namun kami berada di tempat yang tidak berdekatan gitu jadi kami berada di berbagai provinsi gitu nah namun kami punya ide atau kan punya inovasi dimana kami ingin berusaha agar ini tetap bisa ditampilkan dengan cara monolog yang mengisahkan satu cerita namun secara beruntut itu atau secara bergiliran diperankan oleh para tokoh begitu namun para tokoh ini akan mengisahkan satu cerita yang sama jadi saya ingin minta pendapat Bapak bagaimana ya kira-kira hal ini apakah ada masukan dari Bapak sendiri terima kasih bisa saya jawab perlu oke jadi itu yang penting monolognya itu apa bercerita tentang apa dan dia tentang apa terus kemudian dari berbagai provinsi itu akan membawakan monolog itu kira-kira Mbak Mijian kira-kira ya jadi lebih jelasnya itu seperti satu kisah begitu Pak satu cerita namun dari cerita ini akan dibawakan dari setiap tokoh yang ada dalam cerita tersebut begitu jadi cerita tokoh-tokoh itu akan menceritakan hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang sesuai dengan cerita yang dibawakan jadi secara bergiliran seperti dari tokoh 1, 2, 3, 4, dan 5 itu saling menceritakan tapi saling menceritakan itu akhirnya dapat memberikan sebuah pemahaman atau cerita yang utuh atau kompleks gitu Pak oke naskahnya itu satu apa banyak satu Pak satu jadi artinya satu terus dari naskah itu kemudian diberitahu kepada pemirsa seperti itu kira-kira saya kira mungkin itu iya Pak saya kira sangat mungkin itu itu naskahnya kan tidak berubah kan gitu kan tapi ketika dia mementaskan itu dia boleh improvisasi Mbak Widianti iya Pak bisa improvisasi artinya naskahnya itu mungkin diubah sedikit berdasarkan apa namanya pemainnya gitu kira-kira seperti itu mungkin jadi lebih jelasnya seperti ini Pak jadi dalam satu cerita itu misalnya ada yang bernama ada yang bernama Sari dan ada yang bernama Friska jadi Sari dan Friska ini adalah salah satu tokoh dalam cerita tersebut jadi saat monolog itu mereka adalah tokoh yang ada dalam satu cerita gitu Pak jadi dengan kami ketika tokoh itu saling menceritakan peran mereka masing-masing dalam cerita tersebut dapat memberikan pemahaman atau sebuah cerita yang kompleks untuk didengar oleh pendengar gitu Pak jadi beruntut gitu Pak misalnya dari tokoh satu kemudian tokoh dua tokoh tiga gitu itu berapa menit Pak Widianti durasinya berapa menit kurang lebih 30 menit Pak 30 menit jadi ada dua tokoh dong Sari dan Friska itu apa namanya berarti apa namanya dia kumpul di satu monolog itu enggak apa satu cuma satu iya Pak ada dua dua tokoh berarti dua loh bukan monolog iya iya Pak dia sendiri-sendiri gitu Pak sendiri-sendiri iya karena dia sendiri-sendiri karena mereka menampilkan di tempat yang terpisah gitu Pak tapi itu mungkin dilakukan sangat mungkin dilakukan nah provinsinya kan bisa di Jakarta bisa di Manado bisa di Papua segala macam itu sangat mungkin apalagi kalau kita kan zooming juga segala macam dan mereka bisa dilakukan seperti itu sebetulnya sangat mungkin kalau menurut saya tinggal lagi memang ya dalam 30 menit misalnya dua orang bisa 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 tapi menurut saya sangat mungkin sangat mungkin tapi kalau kalau nabi sendiri mereka harus kumpul tapi kalau zooming bisa sangat bisa sangat bisa kira-kira begitu ya di direct tapi ada ada ininya ada sutradaranya Mbak Widianti ada sutradaranya iya Pak ada Pak sutradaranya saya Pak ada oh itu mungkin sangat mungkin sangat mungkin coba aja dilakuin betul itu sangat mungkin ya cuman itu yang bisa kita lakukan betul-betul kita kan kalau saya itu gak mungkin bisa bikin pembentaran gak mungkin ya pembentasannya adalah sharing tapi saya pikir kalau kalau Widianti akan melakukan itu melakukan aja mudah-mudahan bagus mudah-mudahan bagus kira-kira tips gak Pak supaya supaya bisa jadi sutradareng merangkul teman-teman yang jauh-jauh itu seperti apa gitu ya Pak aduh gini oke gini ya harus oke ya saya bacakan aja tapi panjang banget gak apa-apa ya panjang banget ya silahkan gak apa-apa kita masuk sebetulnya kecerdaraan masuk ke dramaturgi sebetulnya sebetulnya tahu barangkali dramaturgi apa gitu kira-kira itu dulu ya oke gini apa namanya di dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia itu dramaturgi itu sebut sebagai keahlian teknik keahlian teknik penyusunan karya dramatik itu dramaturgi gitu kan nah sedangkan dramaturgi adalah ahli seni drama seperti itu kemudian atau pengarang drama dan dramawan adalah pemain drama dan kemudian kalau kita bicara tentang dramaturgi itu sebagai pengarang naskah drama karena itu bukan pemahaman satu-satunya yang benar adalah ahli seni drama sebab pengertian pengarang naskah drama menjadi sudah termasuk di dalamnya kita masuk ke dalam dramaturgi dramaturgi itu ada empat sebetulnya sebelum kita masuk ke penyutra daerah pertama adalah menghayalkan satu itu menghayalkan jadi kita akan melihat sebuah kalau di dalam dramaturgi itu ada yang namanya protagonis protagonis menginginkan sesuatu bisa saja terjadi bisa saja tidak dan kemudian antagonis antagonis itu menghalangi perwujudan itu jadi protagonis dan antagonis terus kemudian menghayalkan itu apa namanya bersumber dari energi kreatif yang kita punya energi kreatif dan kemudian antara lain dimana energi kreatif itu muncul itu dari alam sebetulnya dari alam ruang tiada ya inilah semuanya yang kita nggak bisa sentuh kemudian yang tidak bisa sentuh itu untangible sebetulnya itu kemudian masyarakat masyarakat kemudian alam ada galaksi bintang segala macam itu seperti itu dan itu sesuatu yang bisa ada yang tidak bisa disentuh ada yang bisa disentuh dari situ sumber energi kreatifnya dan kemudian akan muncul sebuah apa namanya ilham itu lahir dari sini sebetulnya kemudian ketika idea atau konsep itu ada itu paling tidak akan harus diteruskan menjadi konsep dramatik maka akan lahir sebuah naskah drama jadi dari hayalan akan lahir naskah drama seperti itu dan yang kedua harus menulis betul-betul harus menulis jadi makanya ada penghayalan ada penulisan gitu baru yang ketiga itu ada khayalan ada penulisan harus dipentaskan itu yang ketiga gitu kan kemudian yang keempat penonton lagi-lagi penonton itu jadi khayalan penulisan pementasan drama dan penonton seperti itu oke sekarang mengapa teater dipelajari pernah tahu gak bahwa mengapa teater dipelajari oleh sebagian besar orang di sini itu sebagai seni bebas itu teater itu membantu pemahaman kita terhadap semesta dan dunia dimana kita tinggal sekarang ini itu teater seperti itu kemudian teater mencerminkan dan sekaligus juga berpengaruh terhadap masyarakat kalau kita lihat di Amerika Latif ada sebuah teater yang bisa menggerakkan revolusi gitu ada jadi dari teater itu kemudian revolusi terjadi kemudian teater adalah gerakan sosial seperti itu itu gerakan sosial jadi teater bisa jadi itu profesi tertua kedua sesudah kekuasaan atau politik biasanya kan politik pemimpin gitu kan terus kemudian di bawahnya itu ada dukun dukun itu melahirkan mantra mantra itu puisi dia menjadi sesuatu yang bermanfaat atau tidak paling tidak itu jadi dia kedua sesudah politik yang ke lain adalah teater sebagai pendidikan teater itu luar biasa sekali itu sangat didaktik gitu kan jadi kalau di Yunani disebut didaskalas seperti itu itu pendidik dan kemudian teater adalah dampak terminal nilai-nilai sosial gitu terus kemudian teater itu suatu gerakan atau kekuatan pribadi betul-betul kekuatan pribadi mengapa begitu disebut karena itu dalam teater itu ada komitmen kalau udah latihan harus ikut komitmen latihan jam 6 ya jam 6 jangan datangnya jam 7 itu kan kira-kira begitu terus kemudian ada kerjasama kalau teater gak ada kerjasama gak mungkin gitu kira-kira dan ada kepuasan pribadi dari kita nih kepuasan pribadi itu terakhir di teater antara lain terus kemudian kepekaan hasil yang prima itu hasil terakhirnya prima ya diusahakan untuk seperti itu terus kemudian dia membangun atau mengembangkan kemampuan karakter seseorang itu juga penting juga terus kreativitas orang teater itu kalau kalau kritik itu keras sekali biasanya kalau orang nari kan enggak kayak gitu tapi orang teater itu kalau kritik keras sekali biasanya seperti itu terus kritis itu bisa lahir dari teater kemudian pengembangan diri pengembangan diri terus pembelajaran terhadap pengalaman hidup betul-betul jadi apa yang kita lakukan itu adalah misalnya apa yang kita lakukan naskahnya itu dari 45 kita kan harus belajar tahun itu apa yang dilakukan oleh masyarakat pada tahun itu oke teater itu adalah seni sebuah obyek gitu jadi kemudian disitu ada sastra drama kemudian teater sebagai bentuk hiburan utama bagi manusia kata Albert Camus itu kan dia bilang konon manusia masih bertahan hidup karena ada tiga hal yang mampu mempengaruhi pertama adalah agama kedua adalah seni dan filsafat dan seni dan filsafat tiga seperti itu oke kemudian kita bicara soal seni sebelum kita masuk ke penyutradaraan kita tidak akan menganggap itu sebagai seni kalau kita tidak menghargai kalau tidak menghargai itu sebagai seni kalau kita menganggap itu seni maka dia seni kira-kira begitu apa yang bisa seni lakukan seni itu membantu manusia memahami diri dan dunianya gitu termasuk mencari sebuah arti atau makna kehidupan itu kira-kira begitu dan seni memberi kita dalam tanda petik sudut pandang Tuhan kira-kira begitu jadi lewat pengalaman sebuah realitas tinggi kita tahu kita tidak senang tidak sedang menonton atau mengalami realitas seperti itu itu sebuah seni adalah dan seni itu silah kehidupan kalau di dalam seni itu orang main pedang gak ada yang luka kenapa gak ada yang luka karena ada koreografi ada koreografi gak ada yang luka jadi seni itu sintetis aman artinya diciptakan seni itu betul-betul diciptakan oke kita bicara soal sutradara ya ini tadi saya sebentar oke sutradara itu adalah pemimpin betul-betul pemimpin dalam arti yang sungguh-sungguh memimpin betul-betul memimpin ya gitu gitu jadi dia itu bertanggung jawab atas isi dan tujuan teater sebagai seni harus itu seni yang dilakukan oleh dalam teater itu paling tidak itu urusannya kepada seni jadi ibarat jenderal dia itu merancang strategi perang sutradara itu seperti itu menghadapi dan mengalami perang dan berjanji untuk menang itu sutradara kalau misalnya saudara-saudara gak punya keinginan untuk menjadi sutradara jangan gitu repot banget jadi sutradara oke tanggung jawab sutradara apa yang pertama A itu memilih naskah kalau di Broadway apa di West End di London apa di mana di itu itu biasanya ada produser produser itu memilih naskah memilih sutradara memilih pemain seperti itu kalau di sini kita bicara kalau di sini itu memilih naskah Bapak-Bapak Ibu-Ibu betul-betul memilih naskah terus kemudian tanggung jawabnya adalah terhadap segi-segi satu falsafi betul-betul harus falsafi gitu kan jadi sebaiknya naskah yang dipilih mengandung perenungan pikiran yang luas dan mendalam paling tidak itu jadi mengandung falsafinya itu naskah yang dipilih mengandung perenungan pikiran yang luas dan mendalam itu yang pertama yang kedua artistik jadi ada falsafi ada artistik naskah yang dipilih memiliki nilai seni yang dalam dan luhur itu tanggung jawab sutradara itu kemudian etis yang ketiga itu etis etis itu naskah yang dipilih bermanfaat bagi masyarakat atau manusia atau bisa lebih luas lagi dari sekedar kebesaran sasra atau seni belaka jadi bermanfaat nggak masyarakat kalau tidak bermanfaat jangan jangan lakukan saya selalu memilih dan yang keempat itu ini komersial kalau di Broadway di fashion itu memang harus komersial paling tidak dia bisa memancing orang datang menonton itu tugas sutradara memilih naskah baru kemudian naskah itu dipilih yang kedua itu menentukan pokok penafsiran itu sutradara itu jadi membahas penafsiran peran dari sudut psikologis saudara-saudara harus belajar psikologi saudara-saudara harus belajar sosiologis harus sosial sosial itu penting dan historis jadi psikologis sosiologis dan historis benar-benar gitu terus kemudian membahas tabiat dari tokoh-tokoh yang ada nantinya kemudian perange membahas watak membahas temperamen perang itu tugas sutradara betul-betul dan membahas kesastraan naskah melihat bobot dan kandungan pasapi yang menunjang naskah tersebut itu yang kedua tugas sutradara yang ketiga udah ini yang paling penting pemilih pemain betul-betul pemilih pemain jadi saya Alhamdulillah saya punya kelompok itu dari tahun 72 sampai sekarang masih ada dan kalau saya dulu audisi kalau sekarang saya sudah tahu siapa saya memilih dulu saya memilih berdasarkan anggota-anggota saya yang ada kalau sekarang enggak saya menulis saja mau dipentasin apa tidak terserah gitu kira-kira begitu jadi setelah naskah dibagi kepada calon pemain maka naskah pun dibaca lalu selanjutnya ditentukan siapa yang berperan sebagai siapa pemilihan atau casting bisa didasarkan atas pemilihan atau casting didasarkan pada atas apa kemampuan dari aktornya kedua terutama kesehatan jasmani dan rohani ini penting kalau enggak sehat jasmani dan rohani jangan lah itu kasihan dan kemudian yang ketiga itu biasanya dipilih karena nama besar aktornya biasanya Alhamdulillah selama 45 tahun banyak sekali aktor yang hebat jadi ya seperti itulah kemudian yang keempat bekerja dengan staff sebuah teater membutuhkan manajemen yang rapi betul-betul manajemen yang rapi Alhamdulillah saya punya istri ahli manajemen jadi kira-kira saya enggak pernah apa namanya udah dia aja yang ngurusin saya cuma memikirkan artisik aja jadi pekerja saya dalam teater tidak hanya pada bagian artistik tapi juga bagian non-artistik artistik penting non-artistik juga penting tadi yang kru itu bisa non-artistik yang artistik itu misalnya choreographer penata lampu penata suara segala macam itu artistik kemudian itu bisa disebut sebagai staff yang perlu diperhatikan pada saat memilih staff adalah pertama dia harus aktif kalau enggak aktif jangan betul-betul jangan jadi punya semangat kerja dan gembira dan mencintai pekerjaannya kalau enggak mencintai jangan betul-betul ya selama 44 tahun di diterima saya melihat itu kemudian dia aktif dia kreatif aktif dan kreatif kreatif itu apa dia memiliki inisiatif yang tinggi kalau salah ya salah kalau tidak salah ya tidak salah seperti itu saya seringkali lupa ketika saya neutral daripada saya punya co-director Ohana Diputra jadi apa yang saya lakukan itu dia ingat jadi ketika mas itu salah mas apa ya yang benar gini oh iya iya lakuin kalau co-director saya tidak ngomong begitu saya akan berubah-ubah terus seperti itu oke dan kemudian sekarang begini melatih pemain itu juga menjadi sesuatu yang penting oke tugas utama sutradara apa coba satu mengarahkan tafsir artisik dan harus bisa mimpin kalau tidak bisa mimpin jangan jadi sutradara betul-betul gitu kemudian yang kedua itu memilih naskah dan kemudian menentukan tafsir naskah seperti itu yang ketiga menyeleksi aktor yang ketiga melatih aktor benar-benar ini kan sebuah panggung gak ada apa-apa ada naskah ada aktor jadilah dia peristiwa jadilah atmosfer di dalam naskah itu itu harus dilatih dan pemain kalau tidak punya imajinasi gak akan mungkin bisa melahirkan sesuatu itu kira-kira begitu nah dan latihan itu dari mulai nol tapi kan kalau di saya itu kan ada pembelajaran jadi aktor-aktor yang baru itu kan kalau dari sekian masa itu selama 6 bulan dilatih sampai akhirnya dia bikin sebuah pementasan di kita pementasan 1, 2, 3 dan rata-rata kalau kita lihat aktor-aktor yang disini itu umur umur bukan umur mereka mereka itu sudah lebih 15 tahun 10 tahun ada yang 20 tahun ada yang 30 tahun ada yang 40 tahun ada jadi seperti itu yang 40 tahun itu kayak saya lah udah tua lah kira-kira begitu nah kemudian yang terakhir ini yang kelima itu mengkoordinasikan semua unsur hingga pertunjukan berakhir semua unsur lampu koreografi musik aktor apa segala macam jadi satu dan kemudian diberikan kepada penonton penonton mengerti apa yang ada di panggung itu ini yang paling susah jadi tidak semua sutradara mampu mengkoordinasikan semua unsur itu kira-kira begitu kemudian artisik kita bicara soal artisik sutradara profesional menyetujui naskah atau naskah yang cocok ya kalau di apa namanya di Broadway ya naskah yang cocok dengan produser tapi kalau saya enggak saya pilih aja naskah kemudian saya petaskah kira-kira begitu kemudian paling tidak gini jadi dia harus mempelajari hal terbaik yang dilakukan dan ditingkatkan melalui orang lain orang lain itu pekerja non-artisik dan aktor gitu intinya memilih drama yang dapat dimainkan dengan baik yang memungkinkan jadi yang memungkinkan bukan yang mustahil kemungkinan-kemungkinan itu ada dalam naskah jadi naskah yang ditulis itu memiliki berbagai kemungkinan bukan yang mustahil kalau yang mustahil kan bingung kita gitu tapi yang memungkinkan kemudian di dalam penyutraan itu paling tidak memilih ide memilih ide itu apa namanya yang acak-acakan dan menyatukan ke dalam bentuk struktur yang lebih rapis itu tugas sukses darah itu berikan kehidupan yang teatrik teatrikal dan dramatik di dalam ide-ide tersebut ini tugas sukses darah yang lain adalah memiliki konsep yang menunjukkan pemikiran yang nasional betul-betul yang nasional jangan yang emosional rasional dan bisa dilakukan sebagai sesuatu yang mungkin itu kira-kira konsep bisa juga disebut sebagai tujuan jadi konsep penyutraan di dalam bahasa Rusia disebut samiser ada yang menyebutnya sebagai spain drama kalau Pak Homing menyebutnya spain drama itu lagi-lagi Pak Wahyu Siwamin apa namanya guru di KJ itu gerak jadi spain drama itu gerakan dasar yang memotivasi rakon itu itu juga dari sutradara sutradara itu tugasnya sangat repot sebetulnya atau bentuk dasar drama itu atau konflik Stanislav menyebutnya Stanislav menyebutnya sebagai super objektif gerakan dasar dari drama itu kira-kira begitu citra atau imaji yang kemudian memungkinkan hadir lewat visualisasi itu penyajian dari artistik itu memujudkan itu wujud pentas jadi dari yang tidak ada menjadi ada dari nol menjadi terhitung itu tugas tugas sutradara seperti itu gila-gila begitu oke sekarang analisis naskah setelah artisik kemudian analisis naskah apa yang dilakukan dari sutradara pertama sutradara memahami drama untuk membantu kesadaran sutradara dalam pembetasan betul-betul harus paham drama kalau tidak paham jangan hati-hati jangan tugas sutradara bukan hanya menciptakan teater tetapi melalui naskah teater itu dibuat semenarik mungkin ini tugas sutradara itu dengan kata lain teaternya bisa menjadi membosankan dan kosong apabila sutradara membiarkan teks naskah itu kan teks itu bergerak bukan teks yang harus dilakukan tapi pada aktornya jadi teks itu ada dihafal tapi pada aktor kira-kira begitu kalau aktornya bisa main dengan baik dia akan mengetarkan hati penonton betul-betul akan mengetarkan hati penonton apabila ceritanya dibikin senemikian menarik bagaimana bisa menarik dengan tafsir tafsir sutradara tadi tugas sutradara adalah menerjemahkan naskah ke dalam bentuk teater membuat kesatuan teatrikal dari kesatuan teater kepada penonton ujungnya penonton jadi menciptakan yang menyentuh penonton itu seperti itu oke yang harus diperhatikan oleh sutradara adalah begini bagaimana fungsi dan peran dalam drama mempelajari semua peran dalam drama yang akan dipentaskan itu ini tugas sutradara apakah yang sebaiknya seharusnya dituntut dari para aktor apa nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul untuk aktor apa yang sebaiknya atau seharusnya dituntut dari para aktor ini persoalan yang lain kemudian ada tuntutan teknis jadi persaratan standar dari ya harus berpikir juga suaranya kayak apa cahayanya kayak apa busananya kayak apa geraknya kayak apa musiknya kayak apa artisiknya kayak apa repot bener-bener repot tapi ya memang itu saya sudah melakukan itu sekian puluh tahun gak apa-apa jadi konteks drama aktor apa yang menyebabkan drama itu dipilih untuk dikelar mau ngomong apa lewat drama itu aktor harus harus tahu persis mau ngomong apa ini tugas sutradara ya terus kemudian biografi dari kehidupan penulisan drama jadi kalau saya yang harus dilihat adalah biografi saya ngapain ngapain gitu dari biografi saya penulisan drama apa akan terjadi itu harus dipelajari jadi kalau saya bicara break itu saya akan mempelajari break kemudian lakunya tiga kali saya pentaskan tiga naskah saya pentaskan saya harus tahu persis Shakespeare juga begitu segala macam begitu jadi bukan hanya naskahnya yang dipegang tapi biografi dari penulisan drama kemudian jadi periode penulisan drama penulisnya itu hidup di jaman apa jaman Shakespeare jaman Yunani jaman Jawa jaman apa itu harus diikuti karena pemikiran dari zaman itu akan masuk ke naskah drama seperti itu kemudian respon kritis terhadap apa yang terjadi pada saat itu sosial politiknya apa saat drama digelar itu juga harus diperlajari benar-benar repot tapi kalau mau gampang ya gampang aja gak apa-apa tapi kalau saya sih selalu begitu Alhamdulillah saya punya perusahaan lengkap gitu jadi tentang drama ada tentang film ada segala macam orang bisa melihat apa gitu banyak saudara siapa namanya yang dari Makassar jadi abdikaria itu kalau datang ke sini tidurnya diperpusahkan karena banyak yang dibaca buku anak buku yang dibaca itu kira-kira begitu kalau mau ke Amerika dia duduk berusaha di karya itu sekarang di Jogja terus kemudian drama lama atau tua itu diulang-ulang bisa naskahnya tidak berubah tapi dia bisa lebih modern sekarang banyak yang seperti itu kayak Antigoneo itu Rangga menulis Antigoneo itu ditulis oleh Elval Frisar dari Slovenia itu Antigoneo bersumber dari Antigoneo kemudian lahirlah naskah yang dipertaikan oleh Rangga tahun 2013 2011 jadi bisa berbeda oke ini juga memaparkan desain inspirasi dan latar belakang pemikiran betul-betul itu sebabnya rapat-rapat jadi kalau sutradara itu harus rapat harus mempelajari macam-macam dengan pertemuan produksi sebelum latihan pertama dimulai menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam pertemuan tersebut seharusnya diusahakan terjadinya koordinasi sehingga pengelolaan menjadi lebih efisien dan efektif dalam pertemuan produksi dibahas antara lain nah situ konsep sutradara jadi kalau saya itu biasanya yang saya lakukan itu naskah ada saya kirimkan kepada orang yang akan bekerja ke saya bisa koreografer pemusik kusana segala macam kumpul pada saat kumpul saya beritahu apa yang akan saya lakukan itu pertemuan pertama apa saja pada saat itu ada percayaan-percayaan kemudian kumpul setelah itu kumpul biasanya seluruh pemain kumpul pada saat itu itu juga saya jelaskan lagi kepada mereka apa yang akan saya lakukan ada percayaan-percayaan terjadi institusi macam-macam tapi naskah belum saya mereka sudah dibagi naskah naskah belum saya belum dicatat belum belum dibahas kita bicara tentang politik kita bicara tentang sosiologi Indonesia atau sosiologi dunia itu yang dibahas bisa dua minggu habis itu baru kemudian naskah dibaca dan kemudian masing-masing memilih jadi apa terus ada audisi kira-kira begitu seperti itu dan kemudian apa namanya sebelum saya lanjutkan saya lihat video dulu boleh nggak yang saya tolong paling nggak baru kemudian saya akan lanjutkan berikutnya oke kita lihat video dulu silahkan Pak bisa share screen ya Mbak Nurul ya silahkan Mas Rangga kalau ngomong lupa selamat menikmati 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 Sampaf jadi sampah kerja keras yang guna usaha anak-anak ada kesempatan maut ya maut maut ya maut maut ya maut maut ya putih akhir-akhir setiap hari mengintip-intip kapan ada kesempatan dan kembali dilemah kembali ke dalam poh kesayang ke dalam poh maut ya maut maut ya maut maut ya maut maut ya putih akhir-akhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maut ya maut maut ya maut maut ya puce Jangan lupa like, share dan subscribe 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 pekerjaan lapangan. Betul-betul. Perusahaan mewujudkan suasana mengerjakan teater adalah kegembiraan yang menyenangkan. Harus kreatif. Kira-kira begitu. Sudah bisa diam. Nah, harus sabar. Orang lain ngomong, kita harus mengembirkan sampai selesai. Itu kira-kira begitu. Apa boleh buat? Itu harus dilakukan oleh sutradara. Jadi, betul-betul apa yang dilakukan oleh apa saja yang ada itu biasanya berguna. Bisa berguna, bisa enggak. Saudara-saudara, milihlah nanti. Jadi, kalau Pak Teguh Karya itu, dia percaya bahwa dia bilang, kalian aktor-aktor, kalian adalah pohon pisang. Kecil, ditanam, besar, tumbuhan nakaman. Seperti itu. Itu Pak Teguh Karya. Nah, gabungan dari semua itu mungkin baik. Jangan satu. Gabungan dari. Yang perayu ntar dulu. Enggak usah. Enggak usah. Yang perayu-rayu enggak perlu. Paling tidak, sutradara harus memiliki persiapan yang penuh. Benar. Saya itu, di dalam penyutradaraan, saya bisa mengerjakan semua. Saya tahu lampu. Saya tahu artistik. Saya tahu macam-macam. Enggak ada yang bisa membohongin saya. Yang saya tidak bisa adalah makeup. Karena pegang muka orang. Itu, tapi saya bisa. Tuman pegang muka, malah saya pegang muka orang. Itu saja. Tapi saya tidak ada yang bisa membohongin saya. Betul-betul. Harga pun saya tahu. Harga apa yang disajikan ini berapa-berapa, saya tahu. Betul-betul jadi mereka itu betul-betul enggak bisa membohongin saya. Terlalu lebih seperti itu. Jadi, situasi dan kondisi yang berbeda. Jika aktor kurang terlatih, maka kualitas pertunjukan bisa jadi akan ada di bawah standar. Jangan sampai itu. Kalau ini tengah-tengah, jangan sampai di bawah, di atas. Paling tidak, antara lima, enam ke atas. Jangan lima ke bawah. Terlalu lebih seperti itu. Jangan terlalu percaya kepada magic panggung. Panggung itu penuh magic. Betul-betul penuh magic. Kadang-kadang ada pencahayaan. Itu bagus banget. Orang nanti, wah keren. Tapi magic panggung itu menjadi sesuatu yang ada di belakang kita. Betul-betul ada di belakang kita. Latihan secara intensif dan berkesinambungan adalah satu-satunya jawaban. Agar pentas menjadi baik. Baik, bagus, dan bermakna. Itu tujuan dari sebuah pementasan. Kira-kira begitu. Oke. Memainkan drama di panggung. Sutradara harus membuat blocking. Ini kan kalau saya dibagi sembilan. Di atas, dibagi tiga. Ini penonton. Ini dekat penonton. Ini bisa di belakang. Kata orang, di sebelah sini orang akan lihat ini. Katanya. Dibagi sembilan. Jadi, pokoknya yang di depan itu akan dilihat penonton. Di tengah juga akan dilihat penonton. Di belakang, kalau itu bisa dilihat penonton, kalau ada intensitas yang masuk. Dari pemainnya. Itu kira-kira. Tapi saya tidak membagi ini. Biasanya warna merah itu gak boleh di depan. Enggak. Saya pernah melakukan warna merah macam-macam. Bisa seperti itu. Jadi, intinya kalau misalnya saudara yakin terhadap apa yang ingin saudara lakukan, gak usah percaya pada orang. Yang harus ini, harus ini. Percaya pada diri sendiri. Itu kira-kira seperti itu. Ini saya bagi sembilan. Terus kemudian pemain. Pemain itu kan bisa. Itu kalau menghadap ke depan, menghadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke belakang, itu beda-beda. Kriterianya beda-beda. Itu mau diapain. Itu juga harus lihat. Saya pernah menerbitkan sebuah buku namanya Menyentuh Teater. Dan kemudian saya perbaikin menjadi kitab teater. Kitab teater sudah gak ada lagi. Sudah habis. Terus kemudian ketika kemarin ketemu, teman-teman dari Makassar kalau gak salah itu ngomong. Pak, saya mohon maaf karena ini saya kopi, kemudian saya jual. Kira-kira 150 dijual. Ya, gak apa-apa. Ya, udah gak apa-apa. Dijualin aja. Gak apa-apa. Karena itu sangat penting. Kitab teater itu perbaikan dari Menyentuh Teater. Semuanya ada di situ. Di kitab teater itu bicara soal macam-macam. Jadi, bapak-bapak ibu-ibu kira-kira itu yang harus dilakukan oleh kalian. Paling gak, ya tadi saya ngomong bahasa Mbak Sinta katanya, ya saya harus ngomong macam-macam. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kira-kira begitu Mbak Nurul. Oke. Tadi, lihat pantasan, lihat pantasan. Macam-macam itu. Terima kasih Pak Nano. Jadi, kemudian pertanyaan dari Mbak Widhi tadi, kemudian mengantarkan kita di materi inti dari Pak Nano ini, mengenai penyitradaraan yang kurang lebih tadi berisi bagaimana menjadi seorang penyitradara itu menghadapi sebuah medan perang ya sebenarnya Pak Nano. Yang penuh dengan kemungkinan betan, gitu. Harus menguasai banyak hal, bukan hanya di artistik, tetapi juga di manajemen, analisis naskah, dan banyak hal, gitu. Bahkan yang sangat menginspirasi, tadi di garis bawah oleh Pak Nano, misalnya Pak Nano ingin melakukan pendekatan dengan cara breh, misalnya, Pak Nano itu tidak sekedar hanya membaca buku dan naskahnya, tetapi turut memainkan naskahnya dulu, seperti itu sebelum. Nah, ini betul-betul sangat menginspirasi kita, utamanya para pegia teater yang baik itu pemula atau yang masih terus belajar begitu menjadi seorang yang ini. Nah, mungkin Pak Nano sebelum saya membuka sesi pertanyaan, saya mau konfirmasi dulu, karena tadi itu adalah lanjutan dari pertanyaan dari Dianti. Apakah cukup materi dari Pak Nano mengenai itu tadi sebelum saya buka pertanyaan, Pak? Saya kira. Terima kasih. Nah, mungkin saya akan melanjutkan lagi kepada kawan-kawan peserta untuk penanya selanjutnya. Tadi itu sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Nano terkait penyitradaraan yang dilakukan beliau. Saya persilahkan kepada kawan Zikri ya. Silahkan untuk membuka mic-nya, unmute mic-nya untuk silahkan bertanya langsung kepada Pak Nano. Mbak Zikri ya. Ya mungkin kalau tidak, mungkin sedang tidak ada hari ini ya. Jadi saya langsung persilahkan penanyaan selanjutnya saja kepada Mbak Rini Fati. Silahkan. Mbak Rini Fati, apakah mendengar? Halo? Oke, silahkan. Ya. Mbak Naya. Ya, silahkan. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Naya. Selamat sore, Pak Nano. Pak Nano, perkenalkan saya Rini, Pak. Saya dari Makassar. Saya kebetulan aktor dari Kalahat Teater. Saya ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Bukan pertanyaan sih, Pak. Ada siap-siap mungkin dari Bapak. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit, Pak. Tahun 2018, kalau tidak salah, saya pernah membawakan naskahnya Bapak. Menoloh, Pak. Jadi ada di penjualan panggung menoloh. Jadi saya diberi kesempatan untuk membawa naskahnya Bapak. Naskah dua cinta, Pak. Apa? Naskahnya dua cinta. Oke, oke. Naskah itu menurut saya itu adalah naskah yang sangat luar biasa. Saya cukup berterima kasih. Tunya kesempatan untuk membawakan naskah itu. Saya membayangkan kembali saat saya membawakan naskah itu dinamikanya luar biasa, Pak. Mudah-mudahan ada kesempatan di waktu lain untuk kembali memainkan naskah ini, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Saya ingin sedikit menanggapi mengenai digitalisasi, Pak. Nah, kondisi pandemi saat ini, akhirnya kawan-kawan dalam berteater itu, ruang dan panggung pertunjukannya jadinya pindah, Pak. Dan langsung bertatapan dengan mata kamera. Apa namanya? Bukan bertatap dengan penonton lagi, Pak. Nah, ini dilakukan sebagai salah satu upaya agar produktivitas tidak menurun. Jadi mau tidak mau, harus produktif dan harus melalui itu. Nah, begini, Pak. Ada kendalanya bagi seorang aktor itu sendiri ketika proses pengambilan gambar atau syuting dilakukan. Biasanya ada beberapa adegan yang akan diulang-ulang, Pak. Adegan itu tentu saja untuk kebutuhan video. Nah, dari sini mungkin Bapak, Pak Nano bisa memberi masukan kepada kami, kami yang ada di grup ini, Pak, di ruang ini. bagaimana sih, Pak, caranya agar setiap perulangan adegan tersebut, kami para aktor bisa menjaga intensitas emosi kami agar tetap bisa stabil, Pak. Karena terus terang ini adalah hal baru, situasi baru. sesuatu hal yang mau tidak mau kami lalui, kami jalani. Tentu saja harus punya cara-cara tersendiri agar tetap apa yang akan kami tampilkan hasilnya bagus, hasilnya maksimal. Gitu saja mungkin, Pak. Mungkin ada siat-siat khusus dari Pak Nano. Saya kira ini adalah waktu yang tepat, kami bertanya, Pak. Kami jarang sekali bisa ada kesempatan seperti ini. Saya kira cukup itu dari saya, Pak. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke moderator, saya ingin mengucapkan salam kenal buat kawan-kawan yang ada di ruang ini, yang dari luar Makassar. Salam kenal. Semoga sehat-sehat semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Kak Rini. Jadi ini berkait tantangan aktor. Pertunjukan virtual saat ini, kemudian pertunjukan langsung dipindahkan ke panggung virtual. Mungkin Pak Nano Rianti Arno, silakan Pak menanggapi. Oke. Dari saya sebetulnya hafal menjadi sesuatu yang penting. Sehingga kita diulang-ulang itu enggak masalah. Misalnya saya kan juga di Sandiwara TV, itu kan orang menyebutnya sinetron dulu kan Sandiwara TV. Itu juga sama. Jadi yang kita tatap itu bukan penonton, tapi kamera. Jadi intinya adalah ketor koma itu bisa mementaskan itu di panggung, berhadapan dengan penonton, bisa di TV, berhadapan dengan kamera. Tapi kalau diulang-ulang misalnya, kalau hafal enggak apa-apa. Jadi hafal itu menjadi sesuatu yang penting untuk saat itu ya. Kiatnya adalah itu. Terus kemudian, apa namanya, terima kasih ini adalah pengalaman saya yang juga bagus. Ini terima kasih sekali bisa ngobrol seperti ini. Karena apa namanya, saya nulis kan diem aja. Sekarang ngobrol begitu cerita gitu kan, dia menjadi sesuatu yang bagus juga buat saya gitu kan. Itu kalau diem di Indonesia segala macam. Nah sekarang, saya kira Rangga bisa ngomong soal digitalisasi. Dia kan kira-kira, dia yang naen ini tuh. Silahkan Pak Rangga. Yang ngomong apa soal digitalisasi? Ya Mbak, saya Mbak Rini, saya juga sebetulnya sempat menyutradarai dan juga ikut pementasan dari bagian program digitalisasi koma waktu itu. Memang kesulitan yang saya rasakan itu, emosi yang terputus ketika tiba-tiba mau ganti adegan atau tiba-tiba ternyata ada kesalahan dan salahnya bukan di kita gitu kan. Kadang-kadang emosinya udah enak banget nih adegan ini. Tapi ternyata mesti balik lagi ke kalimat sebelumnya, adegan sebelumnya. Beberapa momen sebelumnya memang dari kita mungkin butuh dikasih waktu persiapan juga sih untuk balik ke momen yang itu. Atau kita bangun dari adegan sebelumnya sih. Sebetulnya bisa aja. Karena diulang-ulang terus. Dan untuk menghindari supaya tidak terlalu banyak pengulangan itu sebetulnya di teater koma sendiri kita pakai lima kamera. kemarin lima kamera. Kadang-kadang kalau perlu-perlu lagi kita naruh GoPro di tengah panggung. Ya jadi bisa satu ada delapan kamera gitu untuk merekam pertunjukan itu. Jadi memang untuk mempertahankan emosi itu makanya kita kameranya ada banyak. Jadi pengulangan itu tidak terlalu terjadi sih. Kita juga untuk bikin digitalisasi koma ini konsepnya adalah bikin pertunjukan teater. Makanya semangatnya adalah tidak terlalu banyak pengulangan yang kalau nggak perlu banget ya nggak diulang. Jadi memang kalau udah enak angle-angglenya udah dapet semua ya itu. Tapi memang kita butuh waktu sedikit lebih lama lagi untuk balik ke momen itu. Saya nggak tahu kalau orang-orang film karena Panano kan juga kemarin main film. Dan menang lagi. Penghargaan dari Tempo pemeran pembantu terbaik. Udah kapan terakhir main film Panano? 35 tahun yang lalu Amalwi Mumbok Tiba-tiba main film. Nah ini juga sebagai pemain teater yang lebih sering bermain teater dan tiba-tiba 35 tahun kemudian main film kira-kira emosinya dari satu adegan ke satu adegan ketika di-cut gitu gimana balik lagi. Kan ada adegan marah-marah. Hafal dulu. Jadi hafal dulu tahu dan berikutnya tahu persis kenapa marah kenapa segala macam. Dan hafalan itu menjadi sesuatu yang penting. Bener-bener penting. Jadi ketika diem gitu ya diem wajah saya kan ngapain ekspresi saya ngapain itu kan harus dilakukan dari sini gitu kan kira-kira nggak ada bicara gitu ya kemarin dialognya panjang banget tapi ketika diem saya harus melakukan ekspresi saya harus betul harus betul dan itu karena hafal saya udah dua minggu udah hafal udah hafal banget itu kira-kira begitu. Jadi memang hafal bukan dalam artian hafal dialog aja tapi hafal ini momen ini saya emosinya apa momen ini saya emosinya apa jadi persentase marahnya berapa persentase sedihnya berapa jadi kalau diulang ke momen yang ini yaudah nanti udah udah hafal gitu hafal menjadi sesuatu yang sangat penting berarti harus di penghafalan adegan juga Pak Yang tapi tahu persis bukan hanya hafal tahu persis apa yang dilakukan apa yang dilakukan lebih gitu Pak Terima kasih yang telah dibagi dari Mas Rangga mengenai digitalisasi yang dilakukan di teater koma jadi memang pada dasarnya kembali ke aktor bagaimana bisa menguasai dan menghafal naskah adegan dan memang mengetahui secara detail apa yang ingin dimainkan seperti itu jadi tantangan pertunjukan virtual atau digitalisasi kemudian bisa teratasi memang kembali ke aktornya lagi ya Pak seperti itu nah saya mungkin karena masih ada penanya selanjutnya saya akan mempersilahkan dulu kepada Sabri kawan Sabri silahkan bisa di unmute dulu dan di ajukan pertanyaannya silahkan silahkan terima kasih Kak Naya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat sore pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama Kala Teater bahwa saya telah mendapatkan beasiswa untuk mengikuti kelas teater dari Pak Nano selamat sore Pak saya cuman saya perkenalkan nama saya Sabri dari Makassar masih mahasiswa semester 6 di salah satu Kampus Swasta di Makassar saya mau minta tanggapan Pak Nano saya biasanya saya biasanya dapat beberapa naskah versi realis dan tantangan yang biasa saya dapatkan ketika memainkan naskah realis adalah tentangan sebagai aktor untuk biasa memainkan naskah realis itu seperti perbedaan pandangan terhadap adegan-adegan yang ingin dimainkan oleh aktor sendiri dengan sutradara contohnya seperti misalnya ada beberapa misalnya adegan duduk yang kita mainkan terkadang tidak cukup realis bagi sutradara dan itu menjadi biasa tantangan saya untuk bagaimana apakah apakah saya sebagai aktor dan sutradara untuk menyatukan pandangan bahwa seperti ini lo duduk sebagai duduk aktor yang realis ataukah memang khusus untuk semuanya diberikan kepada pandangan dari sutradara kalau saya sih itu pak terima kasih oke gitu moderator saya jawab silahkan pak neno oke jadi sebetulnya kalau dibilang duduknya tidak realis itu ya tadi saya bilang bahwa kita sebagai aktor harus percaya sama sutradara kan seperti itu ya latihan bagaimana duduk itu realis kita kira-kira begitu duduknya bagaimana ya kira-kira dan latihan kalau saya ditanya gitu ya kok apa namanya kok saya jelek dulu ya ya saya selalu bilang kepada mereka ya latihan itu kadang-kadang latihan itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena orang kalau tidak latihan bisa aja nanti mainnya malah kacau gitu kan jadi latihan dari sutradara itu bisa sampai kamu bisa duduk secara realis gitu kan seperti itu intinya adalah bagaimana duduknya mau apa mau ke samping atau ke kanan itu bagaimana itu tapi harus percaya mas sutradara betul-betul jadi sebetulnya apa ya ya kalau apa ya pernah ada satu ini satu contoh sih sebetulnya Rendra pernah memainkan apa kereta kencana di sebuah SMA dia tidak ada ini tidak ada apa tidak ada gelas terus dia minum gak ada gelas gak ada ini gak ada teko dia minum kemudian sudah selesai terus diskusi itu SMA anak-anak SMA dia main anak SMA terus anak SMA itu bilang tadi Pak Rendra kan minum teh itu kira-kira apa minum teh bayangin kan tidak ada tehnya gitu jadi imajinasi si penanya itu masuk ke situ kenapa gak minum kopi dia minum teh karena apa karena itu sore hari karena apa di kereta kencana itu sore hari lah gitu kira-kira begitu jadi imajinasi dari penanya itu masuk kepada adegan itu gitu jadi nanti tolong latihan saja bagaimana duduk apa menghadap depan atau menghadap samping nanti tanyakan kepada setelah apakah saya sudah realis gitu kira-kira begitu itu soal duduk belum ngomong kalau ngomong kan macam-macam itu ngomong dialog itu kan ngomong kadang-kadang kalau saya lihat beberapa beberapa kali ya itu ah begitu latihan sangat bagus begitu ngomong karena gak dilatih padahal ketika gak ada apa-apa itu kalau mati bagus sekali tapi begitu ngomong berepotan itu juga harus dilatih jangan hanya gerak saja dua jalan ya kira-kira begitu Pak Sabri terima kasih Pak Nano jadi itu ya tadi mengenai perbedaan penaksiran dari aktor dan sitradara yang kemudian tentu saja harus diatasi yang paling pertama saling percaya diantara aktor dan sitradara yang tadi juga sempat Pak Nano paparkan di materinya itu mengenai kolaborasi aktor dan sitradara juga latihan yang intensif mungkin itu yang butuh di garis soal paling banyak ya bahwa latihan intensif tentu saja bisa menghasilkan hasil yang baik sesuai yang diinginkan baik sitradara ataupun aktor masih ada penanya lagi Pak Nano mungkin saya persilahkan kepada kawan Yaser Adam silahkan untuk unmute dan mengajukan pertanyaannya oke terima kasih Mbak Nurul Inayah selamat sore dan salam hormat saya buat Pak Nano dan seorang juga selamat sore kepada semua teman-teman peserta kelas teater pada semuanya kemudian saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada teman-teman teater kepada Mbak Sinta yang telah menenggarakan kelas teater di Tiharno pada seperti tadi yang Pak Nano jelaskan yaitu salah satu tugas dari Pak Nano yaitu melatih aktor nah tentunya melatih disini bagaimana supaya seorang aktor bisa secara maksimal memainkan perang pokok atau karakter yang memainkan nah yang ini saya tanyakan kepada Pak Nano selama ini apa yang Pak Nano biasa terapkan kepada aktor yang wajib dimiliki oleh aktor ketika aktor telah memegang naskah jadi sebelum masuk ke peran atau karakter yang dimainkan itu apa yang wajib dulu dimiliki oleh seorang aktor nah itu yang pertama Pak kemudian yang kedua biasanya aktor dalam upaya atau usaha untuk secara maksimal bisa memerankan toko atau karakter kita memerlukan data Pak nah biasanya terkendala dengan waktu yang singkat waktu yang singkat untuk melakukan observasi misalnya di lapangan nah kalau Pak Nano bisa memberikan masukan kira-kira untuk mendapatkan data yang efektif bagi seorang aktor itu bisa dengan melalui cara bagaimana Pak mungkin itu terima kasih banyak silakan Pak Nano ditanggapi mengenai penerapan kepada aktor yang wajib kepada aktor saat sudah memegang naskah kemudian mengenai observasi data dan saat observasi itu waktunya sangat singkat seperti itu Pak silakan Pak terima kasih kalau saya yang perlu diperhatikan oleh aktor adalah imajinasi sangat penting kalau dia tidak memiliki imajinasi maka permainan akan kacau seperti itu jadi kalau kita lihat misalnya kalau di WSN itu latihan 18 kali tapi mereka sudah dikirimin naskah dan kemudian ketika masuk itu persemuan pertama adalah persemuan antara aktor dan sutradara dan pada saat itu kemudian dilakukan sudah hafal mereka sudah hafal jadi persemuan pertama itu adalah persemuan berikutnya adalah blocking biasanya seperti itu jadi persemuan pertama di meja besar mereka akan seperti itu kenapa di kita di saya itu latihan harus 3,5 bulan pada malah yang latihan sampai 6 bulan karena apa namanya observasi segala macam kayak misalnya opera kecoa itu kami ke tempat pelajuran benar-benar itu disana beberapa kali gitu ya terus kemudian sampai di sanggar ceritakan apa yang terjadi segala macam tapi kalau sekarang gak berani mungkin lah sekarang itu tapi dulu kayak gitu jadi mereka di beberapa tempat pelajuran kayak misalnya itu terus kemudian rumah sakit jiwa itu ke rumah sakit jiwa di Glogol di Bogor di Malang di macam-macam itu penceritanya ketika pakai presentasi ke saya sangat lengkap betul-betul sangat lengkap dengan kelengkapan itu saya bisa menuliskan naskah seperti itu naskah itu saya presentasikan dua kali gitu ketika ada kritik kemudian saya tulis kembali gak apa-apa itu artinya oh saya salah salah mengambil apa namanya mengambil peran dari presentasi kan gitu seperti itu jadi kalau saya itu ada yang enam bulan dan bayangin jadi kalau masuk gitu begitu sudah selesai tadi saya bilang setelah dua minggu itu kemudian kita baca naskah mulai membaca peradegan baru kemudian setelah itu ada audisi audisi itu misalnya ini menjadi apa namanya menjadi Juliet ini menjadi Romeo itu dan audisinya itu saya tidak saya memilih berdasarkan presentasi mereka gitu bisa aja saya pilih yang lain kira-kira begitu jadi sesudah itu baru kemudian naskah dilakukan dengan pemain yang betul mulai ada bagian macam-macam ada diatur sedubingan rupa kalimat itu diapain segala macam jadi kata per kata misalnya satu kata satu kalimat satu kalimat itu bisa terdiri dari tujuh kata nah pada bagian mana dia berhenti pada bagian mana dia terus itu saya atur sedubingan rupa nah kalau memang bisa aja saya salah tapi kalau salah saya perbaikin besoknya itu kan itu seperti itu jadi waktu yang panjang itu adalah pertama data atau observasi itu cukup buat saya gitu kan itu kalau kita bandingkan dengan WSN sangat cukup gitu kan terus kemudian latihan-latihan itu juga penting gitu kan dan naskah itu juga menjadi bagian terutama ketika mereka melatih diri dengan naskah dengan ada dialog seperti itu jadi kurang lebih seperti itu tapi kalau aktor tidak punya imajinasi maka permainan dia akan buruk itu yang pertama baru kemudian observasi misalnya awal-awal ya itu saya selalu perhatikan oke kamu kalau dari rumah ke sini berapa jam dua jam oke dari rumah naik bus apa aja yang kamu lihat ada pohon ada daun ada segala macam sampai sini ceritain itu juga bagian dari observasi kalian sebagai pemain itu yang awal-awal kalau sekarang kalau udah selalu banyak udah selalu pemainnya udah banyak udah gak perlu lagi itu awal-awal begitu dan menyeramkan jadi sekadar itu menyeramkan betulnya kita harus penuh betul-betul dan betul-betul harus siap betul-betul harus siap ya saya kan menulis naskah itu kan saya menulis naskah kemudian saya pentaskan saya kadang-kadang menulis naskah break itu saya ke Berliner Assemble satu kali ketemu sama saudara-saudara sama Dalmatur yang ngomong tentang waktu ibu itu saya begitu pulang dari sana baru sempat saya pentasin ibu tapi sebelumnya ketika saya mementaskan Triveni Opera Peraikan Asin itu hanya dramatur dari Jerman saja datang ke saya kemudian kami ngobrol dan kemudian ketika saya terjemahan terjemahan itu saya berikan kepada mereka dia si dramatur itu tahun 83 dia bilang mungkin kayak gini katanya bukan terjemahan saduran itu kayak gini dia ngomong begitu seperti itu tapi saya paling tidak ketika saya ketemu dengan Sundar Dara dan dramatur di Berliner Assemble saya bilang kepada mereka bahwa kami akan mementaskan ibu ibu ini sudah ingin saya pentaskan 10-15 tahun yang lalu tapi baru sekarang saya lakukan itu kira-kira begitu tapi aktor kalau tidak punya imajinasi itu dulu yang dilakukan baru yang lain-lain Pak Yaser kira-kira gitu Pak Yaser terima kasih banyak atas penjelasannya terima kasih jadi memang kuncinya adalah imajinasi dan bekerja sebagai sutradara itu berat tapi jangan dianggap horror ya kawan-kawan mungkin disini ada yang baru-baru mau belajar jadi sutradara kemudian jadinya horror dengan cinta ya Pak dengan cinta jalan saja salah satu sedikit gak apa-apa baik kawan-kawan yang lain disini masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan karena waktu kita kurang lebih sisa 30 menit lagi jika masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan juga bisa lewat fitur comment jadi bisa disampaikan pertanyaannya juga lewat chat dan untuk yang lain bisa menggunakan fitur raise hand nanti operator kami akan mempersilahkan ini saya kita sudah ada penanyaan selanjutnya saya persilahkan kepada kawan di untuk menonaktifkan untuk mengaktifkan micnya mohon maaf dan mengajukan pertanyaannya silahkan terima kasih selamat sore Pak Nano saya senang sekali ya bisa bisa ikut dalam kelas ini saya beruntung sekali saya Dwi diperkenalkan Pak Nabi dari Makassar saya juga aktor kalate yang ingin saya perhatikan adalah saya pribadi belum pernah menjadi seorang tetap tapi kadang saya menemukan di komunitas lain seperti itu saya teman-teman kadang cerita saya kalau pada saat menentukan aktor itu biasanya melakukan latihan dasar dulu itu ada latihan vokal respons latihan latihan dasar seterusnya pada saat mereka diberikan masjah itu justru aktor yang dilihat kita lihat pada latihan dasar itu kita lihatnya kriteria pada saat mereka diberikan masjah justru tidak sesuai ekspektasi jadi aktornya justru tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu bagaimana Pak sementara misalkan kalau di Makassar saya bisa bilang aktor di Makassar masih kurang menurut saya masih sulit untuk kalau menurut Pak bagaimana terima kasih Makassar luar biasa Makassar luar biasa jadi sekarang ini yang kita lihat Makassar sebagai teater yang juga bagus Medan kurang dulu Medan bagus sekarang kurang Bandung itu Jakarta juga Jakarta banyak sekali Jakarta banyak kalian juga bagus tapi kalau ekspektasi tergantung sutradara memilih bagaimana caranya kalau misalnya menjadi Romeo mungkin tidak mungkin apa lumayan tapi kalau sutradara memilih itu terus kemudian apa ya 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 pokoknya sutradara memilih itu ya sudah gitu jadi ya latihan aja lah bisa aja sih sebetulnya saya selama ini selama ini selalu memilih dari mulai tahun 1977 sampai sekarang Alhamdulillah yang saya pilih itu ada satu dua tapi tapi tidak tidak mengganggu tidak mengganggu tetap aja apa namanya cerita jalan peranan jalan segala macem dan apa ya kalau apa kalau misalnya dikritik segala macem ya itu kan ada koran ada majalah segala macem oh kok ini kok tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan wartawannya gitu ya bisa seperti itu ya itu kan wartawan yang tulis kita-kira begitu jadi bisa aja malah pandangan dia dengan pandangan sutradara berbeda bisa aja berbeda gitu kira-kira begitu dan saya selalu bilang kepada kawan-kawan kalau ada kritik baca saja dibaca saja kalau bagus Alhamdulillah kalau tidak bagus juga Alhamdulillah jadi semuanya seperti itu jangan ada yang tewa tapi biasanya kalau sehabis terkoma kementasan itu kami langsung mengadakan evaluasi itu bisa seharian di rumah bisa seharian dan itu artinya kalau mereka karakter-aktor itu kan kumpul gitu biasanya sih mereka terima pasi segala macam tapi kemudian ketika saya ngomong satu per satu ada yang nangis yang gak apa-apa yang nangis kemudian kapal ya sudah tapi kan nangis berikutnya ikut lagi gitu gak apa-apa jadi seperti itu sih itu biasanya kritik-kritik yang selalu kalau ada pembentasan pasti ada ada evaluasi itu bisa kadang-kadang bisa dari jam 12 sampai akhirnya berhenti jam 12 lagi dan gak apa-apa itu kira-kira begitu jadi kalau dari apa namanya kan saya selalu kalau ada pembentasan semua kritik di surat kabar saya tempel saya tempel di tempat orang bisa baca apa kritikannya bisa baca dan saya selalu bilang pokoknya kalau dikritik Alhamdulillah kalau dibilang bagus Alhamdulillah kira-kira begitu dari saya itu aja terima kasih jadi kalau tidak ada yang namanya salah pilih ya pokoknya lanjut latihan saja sampai ada satu lagi penanya mungkin Pak Neno dari ruana aprianti saya persilahkan untuk unmute mic-nya selamat sore selamat sore Pak Neno pertama saya ingin berterima kasih kepada Kalan Teater yang sedang mengadakan program ini saya pribadi merasa sangat terbantu sebagai orang yang ingin bergiat teater baik baik saya cukup perhatian saya cukup tersita dengan statement dari Pak Neno tadi yang mengatakan bahwa seni selain menghargai bahwa seni juga membantu manusia memahami diri mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana maksud dari statement yang sempat boleh diulangin Pak boleh diulang boleh diulang Boleh diulang Mbak suara saya putus-putus ya iya iya betul iya saya sebagai pemeran lakon ini kadang merasa ini Pak apa sering ingin menunjukkan penampilan sesuai ekspektasi penonton nah disini saya melihat dari statement Pak Neno yang mengatakan selain seni itu adalah dari saling menghargai seni juga adalah membantu manusia untuk memahami diri nah disitu kadang saya merasa ini Pak saya mungkin belum memahami diri saya sendiri yang mana saya sering ingin melakukan penampilan sesuai ekspektasi penonton sedangkan saya tidak melakukan penampilan saya berdasarkan kemampuan saya saya selalu ingin terlihat mungkin kalau penonton berekspektasi penampilannya harus begini saya merasa terbeban dengan itu Pak mungkin berkaitan dengan seni membantu manusia memahami diri mungkin saya belum sampai ke tatu mungkin bisa dijelaskan untuk membantu saya paham dengan tatu itu Pak oke bisa saya jawab ya silahkan Pak Pak Nurul mau ngomong silahkan Pak Nenok tadi sudah jelas pertanyaannya dari Mbak Nenwana jadi sebetulnya tidak perlu mengacu pada ekspektasi penonton pada latihan jadi sebagai aktor itu dilatih secara darah nah kemampuan itu adalah kemampuan yang nanti disajikan kepada penonton kita tidak perlu harusnya kamu begini harusnya begini jadi sudah jelas mau diapain jadi jadi aktoran itu akan membantu itu betul-betul akan membantu itu jadi kalau misalnya kamu selalu mengacu pada penonton ekspektasi penonton seharusnya ketawa padahal harusnya tidak ketawa nah sebenarnya akan mengacu itu akan mengacu kepada aktorannya sebetulnya kira-kira kira-kira seperti itu sebetulnya ya tadi saya bilang kritik dari penulis kalau di kritik gelek aku bilang alhamdulillah kalau di kritik bagus alhamdulillah seperti itu tapi sutradara akan membantu aktornya untuk memainkan peranannya dan baik kan seperti itu jadi makanya setiap kritik dari manapun selalu saya tempel sehingga mereka bisa membaca apa saja jadi jangan terpengaruh pada ekspektasi penonton sutradara membantu aktornya untuk bermain sebagus mungkin sebermakna mungkin untuk penonton kira-kira dari saya itu loh Mbak kurang lebih terima kasih banyak Pak Nano penjelasannya terima kasih banyak Mbak Mirwana dan juga Pak Nano atas tanggapannya saya lihat ini sudah tidak ada peserta yang ingin bertanya lagi Pak oh ini ada maaf maaf ada baru masuk mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sore hari ini di kolom chat saya bantu bacakan Pak mohon izin pertanyaan yang pertama apa indikator ukur sebuah naskah disebut bagus dan berbobok kemudian yang kedua bagaimana membangun chemistri antar aktor dalam kondisi temu virtual mungkin ini juga nanti bisa dijawab oleh Mas Rangga juga yang telah terlibat dalam digitalisasi teater kong mungkin saya persilahkan Pak di dua pertanyaan tersebut jadi indikatornya adalah paling tidak pertama tadi itu dia itu secara falsafi dia memungkinkan aktor bermain bagus gitu dan semenarik mungkin kira-kira begitu tadi saya sudah sebutkan yang gitu kan kalau naskah itu bisa dibilang bagus adalah kalau dia memiliki kandungan falsafi kalau dia memiliki kemampuan artistik dua itu saja kalau memang bagus barangkali naskah itu bisa disebut apa namanya sesuatu yang bagus kurang lebih seperti itu kalau yang lain-lain kan macam-macam kalau naskah kan bisa aja ditulis berbagai hal jadi saya Pak Baron jawaban saya itu kira-kira seperti itu dan sekarang karena waktu sangat pendek silahkan Mas Rangga ngomong soal digitalisasi kalau chemistry aktor dalam kondisi temu virtual itu saya juga belum melakukannya sih tapi yang saya lihat memang problemnya adalah ya mungkin kembali ke yang di ucapan Pak Nano tadi itu soal imajinasi mungkin bukan karena nggak punya imajinasi tapi imajinasinya beda masing-masing misalnya karena di tempat terpisah kan sementara dialognya adegan yang mesra tapi aktor yang satu kurang mesra aktor yang satu terlalu mesra atau bagaimana jadi mungkin harus ada dialog antar dua aktor itu sendiri maksudnya ngobrol juga sih nggak seperti biasa juga kalau temen main di satu adegan pasti mereka banyak ngobrol juga kan ini adegan yang tadi kayaknya gini-gini deh ya itu sih kurang lebih chemistry ya harus ada temu virtual lain di luar temu virtual latihan sama kayak latihan biasa aja ada ada waktu obrol-obrol antara temen main di luar latihan karena latihan itu ya untuk memantapkan apa yang udah didapet di luar latihan sebenarnya menunjukkan apa yang apa yang udah kita dapat ya kemarin saya juga baru pengalaman cuman bikin drama radio waktu itu untuk akhir pekan di museum waktu itu kerjasama sama rumah kalau nggak salah karena kita pasang di Spotify itu kita temen-temen ketemunya ya nge-zoom atau google meet ya kita cuman untuk latihan ini dialognya kayak gimana kita coba run through kita coba ulang lagi karena ngerekamnya masih di rumah masing-masing jadi itu dialognya berarti kepisah-pisah sementara emosinya mesti bareng ya ya itu pentingnya kita imajinasinya karena ya ini apalagi sandiwara radio kan adegannya benar-benar nggak kita peragai benar-benar pakai imajinasi jadi masing-masing mesti satu gelombang satu frekuensi yang sama lah untuk imajinasi jadi baru dari situ dapat kemistrinya sebetulnya kalau dari saya itu baik terima kasih Pak Nano dan Mas Rangga jadi untuk kemistri kurang lebih sama dengan latihan seperti biasa bedanya ini dilakukan secara virtual saja gitu karena situasi pandemi oke mungkin karena kita terbatas oleh waktu Pak Nano dan juga Mas Rangga serta kawan-kawan seserta sebelum saya menutup pertemuan kita pada sore hari ini saya dengan hormat mohon izin kepada Pak Nano mungkin bisa menyampaikan beberapa penyataan atau mungkin pesan-pesan kepada kawan-kawan yang ada di kelas teater ini sebelum ditutup Pak dan juga mungkin Mas Rangga silahkan Pak saya sangat senang pertemuan ini adalah pertemuan yang berharga buat saya jadi bukan karena saya nulis terus tapi paling tidak saya mendapatkan kawan-kawan yang juga pertanyaannya sangat bagus dan saya paling tidak mudah-mudahan jawaban saya juga bagus sehingga itu bermanfaat buat kawan-kawan tapi pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat berharga buat saya terima kasih banyak kalau teater terima kasih banyak Pak Nurul terima kasih Sinta terima kasih yang lain-lain terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Nano tentu kami juga menganggap pertemuan pada sore hari ini sungguh sangat peristiwa dan pengalaman yang berharga bagi kami bisa mendengarkan langsung dari Pak Nano mengenai penyutradaraan yang dilakukan kemudian beragam hal yang harus dilakukan seorang sutradara apalagi Pak Nano telah menjalani kurang lebih 56 tahun di dunia teater dan sebentar lagi teater koma akan berusia 44 tahun mungkin kami disini lebih awal mengucapkan selamat ulang tahun walaupun masih satu minggu lagi ya Pak Nano jadi selamat ulang tahun teater koma jadi selamat ulang tahun semoga terus menginspirasi kami semua utamanya lewat pertunjukan-pertunjukan yang di berikan dari teater koma kawan-kawan saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan semua tentu saja sudah bersedia untuk bergabung bersama kami dalam program kelas teater ini tentu hal ini juga bisa membantu kita dalam proses pendistribusian pengetahuan utamanya karena tokoh teaternya sendiri disini hadir bersama kita dan memaparkan apa yang telah dijalani selama ya berteater sudah lebih dari puluhan tahun dan menghasilkan banyak sekali karya saya sudah tidak bisa mengucapkan betapa besar terima kasih kami seperti itu jadi sebelum ini ditutup saya kembali memohon izin kepada Pak Nano dan Mas Rangga juga dan seluruh peserta bahwa kita akan mengambil foto seperti biasa jadi kita foto virtual juga Pak lewat Zoom mungkin saya bisa mengundang kawan-kawan yang tidak menilai video untuk membuka video jika berkenan dan nanti sebentar operator kami akan mengarahkan jadi karena ini ada dua layar karena pesertanya terbanyak maka di setiap pengambilan gambar cukup standby saja ya karena kita tidak tahu di layar mana wajah kita mungkin karena saya persilahkan kepada guru virtual jadi saya akan mengambil gambar teman-teman semua jadi mohon dibuka kalian tanya oke sudah siap ya satu dua tiga lagi satu dua tiga lagi satu dua tiga oke terima kasih baik terima kasih terima kasih terima kasih Pak Nano Mas Rangga semuanya Pak Nano terima kasih ya Rangga banyak Pak Nano Mas Rangga terima kasih terima kasih semuanya Dewi terima kasih Nadia Mbak Dewi Mudijiwa kawan-kawan Acer terima kasih terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.